Di dalam kamar, Suan Hongyu sedang duduk di hadapan Wang Chen. Melihat Wang Chen dan Yosin Yan, Suan Hongyu memasang ekspresi rumit di wajahnya. Namun, Wang Chen dan Yosin Yan sangat menghormati Suan Hongyu. Alasannya adalah karena mereka tahu betul bahwa mereka berhutang budi pada Suan Hongyu. Jika bukan karena bantuan Suan Hongyu ketika mereka pertama kali tiba di api penyucian tingkat keempat, Wang Chen dan Yosin Yan pasti sudah lama mati. Saat itu, Yan Seng Yue tidak hanya ingin berurusan dengan mereka, tetapi Bandung dan Wan Jia juga ingin membunuh Wang Chen dan Yosin Yan. Saat itu, Wang Chen dan Yosin Yan hanya memiliki kekuatan prajurit suci tingkat pemula. Dengan kekuatan seperti itu, tidak peduli pihak mana, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Jika bukan karena bantuan Suan Hongyu saat itu, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, apakah Wang Chen dan yang lainnya akan mampu bertahan hingga hari ini? Oleh karena itu, Wang Chen dan Yosin Yan berhutang budi pada Suan Hongyu. Karena itu, Wang Chen selalu menghormati Suan Hongyu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya, Komandan Suan? Setelah duduk, Wang Chen bertanya pada Suan Hongyu. Suan Hongyu tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, senyuman ini sangat berbeda dengan tiga tahun lalu. Senyuman ini mengandung kepuasan, emosi yang rumit, dan perasaan yang tak terlukiskan. Melihat Wang Chen dan Yosin Yan, Suan Hongyu menghela nafas. Tiga tahun lalu, Wang Chen dan Yosin Yan baru saja tiba di api penyucian. Saat itu, mereka berdua menjadi mangsa di api penyucian tingkat keempat. Dan sekarang, tiga tahun kemudian, setelah melalui begitu banyak kesulitan, salah satu dari mereka telah tumbuh menjadi pemimpin sebuah tim dan hampir menjadi Saint Martial artis yang sempurna. Yang lainnya, telah menembus ke tingkat yang tidak diketahui. Bahkan dengan kekuatan Suan Hongyu, dia tidak tahu level apa yang telah dicapai Wang Chen. Hasil seperti itu akan membuat siapapun tersipu malu. Tiga tahun telah berlalu. Setelah menghela nafas, Suan Hongyu meratap. Tiga tahun telah berlalu. Mendengar ini, Wang Chen dan Liu Xinyan tertegun sejenak. Kemudian, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tiga tahun telah berlalu. Iya, jika bukan karena pengingat Suan Hongyu, mereka pasti sudah melupakannya. Tiga tahun telah berlalu. Tiga tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa maksudnya? Menjaga api penyucian, melawan binatang ajaib, dan membunuh binatang ajaib adalah batas waktu tiga tahun. Mereka memasuki api penyucian tiga tahun lalu, dan tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Apakah ini berarti mereka mempunyai hak untuk memilih kembali ke daratan tengah? Mereka tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Wang Chen tersenyum pahit. Sepertinya dia telah melupakan banyak hal selama tiga tahun berkultivasi ini. Hal yang sama berlaku untuk Yosin Yan. Selama tiga tahun ini, karena hilangnya Wang Chen, dia memilih untuk berkultivasi dan bertarung terus-menerus, dengan sengaja mengabaikan waktu. Sekarang setelah dia diingatkan, dia tiba-tiba mengerti. Pilih untuk kembali. Wang Chen menunduk dan merenung. Jika dia dihadapkan pada pilihan ini tiga tahun lalu, dia akan memilih untuk kembali ke daratan tengah tanpa ragu-ragu. Karena ada terlalu banyak musuh yang kuat di sini, dan dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di daratan tengah. Meninggalkan tempat ini, kembali ke daratan tengah, dan membalas dendam adalah hal yang paling ingin dia lakukan. Namun sekarang, setelah tiga tahun pelatihan, pemikiran Wang Chen telah berubah. Sama seperti pemikiran kebanyakan orang. Kebanyakan orang hanya menganggap tiga tahun di api penyucian sebagai cobaan, berharap untuk mengakhirinya secepat mungkin. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai misi dari Gunung Sainte. Namun, mengapa pada akhirnya ada begitu banyak orang yang tertinggal, dan mengapa mereka terus menumpuk? Terlebih lagi, bagaimana jika seseorang seperti Xuan Hongyu harus tinggal di api penyucian selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad? Sudah berapa siklus, mengapa mereka tidak memilih untuk kembali? Orang-orang seperti itu bukanlah minoritas, bahkan bisa dikatakan mayoritas. Mengapa mereka mengambil pilihan seperti itu? Alasannya sederhana, itu karena mereka menyadari kekurangan mereka sendiri, dan mengakui kekuatan musuh mereka. Di daratan tengah dan benua Tian Suan, hampir semua ahli berada di api penyucian. Setelah mereka menjadi Marsial Sainte, mereka jarang memiliki lawan. Tentu saja, mereka mulai menjadi sombong. Mereka mengira mereka sudah berdiri di puncak dunia ini. Baru setelah memasuki api penyucian mereka menyadari betapa kecilnya mereka. Ternyata ukurannya sangat kecil. Ternyata ahlinya banyak sekali. Seorang Marsial Sainte biasa hanya bisa tinggal di api penyucian tingkat keempat, dan dia bisa mati kapan saja. Bagaimana dengan api penyucian tingkat kelima dan keenam? Berapa banyak ahli yang ada di sana? Berapa banyak musuh kuat yang ada di sana? Di bawah tekanan seperti itu, mereka sekali lagi mengenali diri mereka sendiri. Mereka ingin mengetahui arti sebenarnya dari seni bela diri. Mereka mengambil hati yang pernah ditinggalkan. Karena itu, mereka memilih untuk tetap tinggal. Di tempat yang penuh dengan bahaya, pertempuran, dan pembantaian, dia harus terus mengembangkan dan meningkatkan dirinya. Dan sekarang, Wang Chen dan Yosin Yan juga menghadapi situasi seperti itu. Kembali, atau memilih untuk tinggal dan berkultivasi. Tampaknya ini adalah pilihan bagi mereka. Saudara Chen, aku akan tinggal bersamamu. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam, dan setelah hening beberapa saat, dia memberikan jawabannya. Jika Wang Chen tetap tinggal, dia akan tetap tinggal. Dia akan membunuh sejauh seribu mil, dan darahnya akan mewarnai seratus ribu kaki. Jika Wang Chen pergi, dia akan pergi dan kembali ke benua Tian Suan. Biarpun dia harus membantai rakyat jelata, terus kenapa? Ini adalah pilihan Yosin Yan. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen tertegun, dan sedikit emosi muncul di wajahnya. Pergi, Wang Chen merenung, dan sepertinya dia masih memilih untuk pergi. Bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Yosin Yan. Karena dia tidak ingin Yosin Yan tinggal di tempat berbahaya ini lagi. Dia ingin melindungi Yosin Yan. Nah, lebih baik kamu memilih untuk tetap di sini. Melihat Wang Chen sepertinya membuat keputusan untuk pergi, Suan Hongyu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Pergi. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, dan dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Tapi, dia berharap Wang Chen akan tetap tinggal. Karena, Benua Tengah bukan lagi milik Wang Chen, dia membutuhkan dunia yang lebih besar untuk meningkatkan dirinya. Dunia ini tidak diragukan lagi adalah api penyucian. Kembali ke Benua Tengah, jika Wang Chen ingin meningkatkan dirinya, itu akan seribu kali lebih sulit daripada di api penyucian. Dia tidak ingin seorang jenius seperti Wang Chen menolak. Lebih penting lagi, sesuatu yang besar akan segera terjadi di api penyucian, bukan? Baru-baru ini, tindakan Gunung Sainte tidak biasa. Jika Wang Chen tetap tinggal, dia akan sangat membantu, dan pada saat yang sama, meningkatkan dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Bukan begitu. Kali ini, ini adalah tantangan besar, tetapi juga peluang besar. Suan Hongyu berharap Wang Chen akan tetap tinggal. Mendengar kata-kata Suan Hongyu, Wang Chen, yang tidak mengetahui pikiran Suan Hongyu, mengerutkan kening. Tidak lama lagi, akan terjadi perubahan besar di api penyucian. Nak, jika kamu memilih untuk tetap tinggal, kamu mungkin mendapat lebih banyak. Benua langit yang mendalam saat ini tidak dapat lagi menampung Anda. Api penyucian adalah dunia milik Anda. Sedangkan untuk keluarga Wang, Anda dapat yakin bahwa keluarga Suan Ming akan berdiri di sisi keluarga Wang. Wan Jia baru saja berjuang di ambang kematian. Jika kamu ingin menghadapi Wan Jia, untuk melenyapkannya sepenuhnya, kamu harus menyingkirkan semua anggota Wan Jia di api penyucian. Masih ada dua anggota Wan Jia di api penyucian tingkat kelima. Di antara mereka, Wakil Komandan Api Penyucian Tingkat Kelima adalah Kaisar Bela Diri Puncak. Dikatakan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan. Jika kamu tidak bisa membunuh orang ini dan dengan ceroboh menyentuh Wan Jia, kamu pasti akan. Suan Hongyu menghela nafas. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Suan Hongyu. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu kuat di Wan Jia. Wakil Komandan Tingkat Kelima, itu hampir mencapai puncak keberadaannya, bukan. Satu langkah lagi dan dia akan menjadi Divine Martialis. Dan akankah ada perubahan besar di api penyucian? Bagaimana berita ini muncul? Mungkinkah penduduk Gunung Sainte juga merasakan perubahan di Benua Bulan Merah? Mereka tahu bahwa Flaming Moon telah kembali ke Benua Scarlet Moon. Hati Wang Chen tenggelam. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Suan Hongyu, api penyucian saat ini adalah dunia miliknya. Hanya dengan begitu dia bisa meningkat. Selain itu, jika dia tetap tinggal, dia akan menerima dukungan dari keluarga Suan Ming. Meskipun dia tidak yakin bahwa seluruh keluarga Suan Ming akan membantunya. Jika dia mendapat dukungan dari Suan Hongyu, dia yakin bahwa dia akan mampu mengikat banyak orang dari keluarga Suan Ming. Jika itu masalahnya, maka berurusan dengan keluarga San. Wang Chen menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia harus mengakui bahwa kondisi Suan Hongyu tidak buruk. Tapi kenapa dia memperlakukannya seperti ini? Wang Chen sedikit bingung. Jangan meragukanku. Aku tidak akan menyakitimu. Dia merasakan kecurigaan Wang Chen. Suan Hongyu berkata langsung. Pikirkan tentang itu. Beri aku jawabannya dalam tiga hari. Ini akan menjadi waktu bagi Anda untuk kembali dalam tiga hari. Akan terlambat bagi Anda untuk mengajukan permohonan tinggal. Suan Hongyu menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum berbalik dan meninggalkan kamar Wang Chen. Hanya Wang Chen dan Yosin Yan yang tersisa di ruangan itu. Kakak Chen, aku mendukungmu. Yosin Yan berkata sambil tersenyum saat dia merasakan tatapan Wang Chen. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti punya beberapa ide. Tidak peduli apapun itu, dia akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Wang Chen merasa sedikit bersalah saat mendengar perkataan Yosin Yan. Dia selalu pengertian dan selalu akomodatif padanya. Adapun dia. Saya akan tinggal, Siner. Kenapa kamu tidak? Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Alasan utama mengapa Wang Chen tetap tinggal adalah karena akan ada perubahan besar di api penyucian. Dia khawatir Flaming Moon akan memimpin pasukan binatang iblis untuk menyerang. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan ini. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Suan Hongyu, untuk membunuh Wan Jia, dia harus menghilangkan akar masalahnya. Kalau tidak, jika orang mesum di api penyucian ingin membalas dendam. Ini adalah alasan lain mengapa dia tetap tinggal. Tidak, aku akan tinggal bersamamu. Kakak Chen, jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan memasuki level kelima. Saya akan pergi ke tingkat kelima untuk mencari anda segera. Jangan khawatir. Yosin Yan menghentikan Wang Chen dan berkata langsung. Saat ini, keduanya membuat keputusan. 1222. Malam itu gelap gulita, bulan itu seperti piring perak. Sudah lama sekali dia tidak melihat bulan purnama seperti itu. Setidaknya, sudah tiga tahun berlalu. Dalam tiga tahun terakhir, Wang Chen telah mengalami kegelapan tanpa akhir di dunia bawah tanah. Dia tidak bisa meninggalkan satu-satunya tempat aman di celah ruang waktu. Selama tiga tahun terakhir, kegelapan tanpa batas dan kehidupan tanpa akhir telah menjadi segalanya baginya. Mengolah, berkultivasi seperti orang gila. Itu juga karena kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dalam waktu singkat dan mencapai tingkat seperti itu karena kekuatan bintang di dunia bawah tanah, yang jauh lebih padat dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat bulan di langit, Wang Chen menghela nafas. Tiga tahun. Karena dia memutuskan untuk tinggal, dia harus tinggal di sana selama tiga tahun lagi. Hanya saja dia tidak akan bertahan di level keempat selama tiga tahun ke depan. Dia akan memasuki api penyucian tingkat kelima atau bahkan tingkat ke enam. Pertama, dia akan memasuki api penyucian tingkat kelima setidaknya selama setengah tahun. Dia masih ada urusan di sana. Adapun api penyucian tingkat ke enam, dia harus pergi ke sana. Namun, dia tidak tahu apakah Lin Zhan masih berada di api penyucian saat itu. Adapun Yuxin Yan, Wang Chen juga telah membuat pengaturan. Dia meninggalkannya di tingkat keempat. Sekarang kekuatan Yuxin Yan mendekati lingkaran penuh, dia percaya bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun di api penyucian tingkat keempat. Dengan cara ini, Wang Chen dapat meninggalkan api penyucian tingkat keempat dengan ketenangan pikiran. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap bulan perak di langit dan menarik nafas dalam-dalam. Anda di sini. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengalihkan pandangannya, melihat ke samping, dan berkata dengan tenang. Di sampingnya, ada ruang kosong yang gelap gulita di kejauhan. Tampaknya tidak ada seorang pun di sana. Namun, saat Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Topeng perak, dikelilingi aura hitam. Ini adalah aura iblis, aura iblis yang menakutkan. Merasakan aura dingin dan tirani, Wang Chen tidak bisa menahan cemberutnya. Yan Seng Yue, itu benar. Saat ini, bukankah orang yang muncul di sini adalah Yan Seng Yue? Kapan kamu mengetahuinya? Sejak ditemukan oleh Wang Chen, Yan Seng Yue tidak terus bersembunyi. Dia datang ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Di balik topeng perak, tidak ada yang bisa melihat ekspresi Yan Seng Yue saat ini. Seperempat jam yang lalu, Wang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Yan Seng Yue langsung berubah menjadi jelek. Seperempat jam yang lalu, bukankah itu saat dia pertama kali tiba di sini? Dengan kata lain, Wang Chen telah menemukan jejaknya begitu dia tiba di sini. Hasil ini membuat Yan Seng Yue merasa kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jalannya menjadi iblis adalah dengan menumbuhkan energi iblis dan menyatu dengan langit dan bumi di malam yang gelap. Bahkan kekuatan Tuhan biasa pun mungkin tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Tapi, Wang Chen, mungkinkah dia telah melampaui batas kekuasaan Tuhan? Tidak-tidak. Tentu saja tidak. Meskipun Wang Chen saat ini sangat kuat, dia bisa merasakan bahwa Wang Chen hanya berada di alam Kaisar Beladiri. Faktanya, dia baru berada di tahap awal alam Kaisar Beladiri, yang tidak jauh berbeda darinya. Meskipun sangat mudah untuk membunuh Monster S, alasan utamanya pasti karena api Rosevins dan Monster S itu saling eksklusif, bukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Memikirkan hal ini, Yan Seng Yue mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa tahu bahwa alasan mengapa Wang Chen dapat menemukannya dengan mudah adalah karena teknik tempering bintang Wang Chen. Ketika teknik tempering bintang mencapai tingkat tinggi, seseorang dapat mengendalikan kekuatan bintang. Di bawah bintang-bintang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen menemukan Yan Seng Yue. Ini juga merupakan aspek paling kuat dalam mengembangkan teknik star tempering ke tingkat tertinggi. Ini juga salah satu alasan mengapa astral bodi tempering dikenal sebagai teknik budidaya super. Setelah hening lama, Yan Seng Yue tersenyum pahit. Kau kembali untuk membunuhku, bukan? Kalau begitu ayo bertarung. Petik 2 Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Inilah alasan utama mengapa dia datang mencari Wang Chen malam ini. Dia sangat jelas bahwa pasti akan ada pertempuran antara dia dan Wang Chen. Secara alami, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Wang Chen. Dia juga berpikir begitu. Dendam di antara mereka hanya bisa diselesaikan dengan pertarungan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen tidak menimbulkan masalah apapun bagi Yan Seng Yue. Inilah yang paling meresahkan Yan Seng Yue. Dia memahami permusuhan antara dia dan Wang Chen dengan sangat baik. Tiga tahun lalu, dia memikirkan cara untuk membunuh Wang Chen. Sekarang Wang Chen memiliki kekuatan, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam. Karena Wang Chen tidak bergerak, dia tidak tahan lagi dan berinisiatif untuk mendatanginya. Hanya pertempuran yang bisa mengakhiri permusuhan ini. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Sebuah pertarungan. Mendengar perkataan Yan Seng Yue, Wang Chen mengerutkan kening. Pasti akan ada pertarungan antara kamu dan aku, kata Wang Chen setelah menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu ayo bertarung. Yan Seng Yue berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, energi iblis di sekelilingnya bergemuruh, siap berperang. Saat ini kamu bukan tandinganku. Wang Chen melanjutkan. Namun, dia tidak berencana untuk segera mengambil tindakan. Tidak cocok, kalimat ini menyebabkan ekspresi Yan Seng Yue berubah. Itu dipenuhi dengan kengganan dan emosi yang rumit. Tiga tahun lalu, di hari pernikahannya dengan Yusin Yan, dia dikalahkan oleh Wang Chen dan pernikahannya dibatalkan. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan jalur iblis. Bukankah itu semua untuk balas dendam? Setelah bergabung dengan jalur iblis, kekuatannya meningkat pesat, dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh Wang Chen dengan lambayan tangannya. Namun, dia melewatkannya. Kemudian, tiga tahun lalu, binatang iblis S muncul. Dalam pertempuran itu, Wang Chen dan binatang iblis S itu binasa bersama. Hal ini untuk sementara mengakhiri permusuhan ini. Sekarang Wang Chen telah kembali, siapa sangka kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah jelek. Bajingan, Yan Seng Yue mengutuk. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, bukan? Yan Seng Yue bertanya dengan suara yang dalam. Tidak bisa dihindari, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ayo bertarung di sana, Yan Seng Yue menyatakan lagi. Ku bilang, kamu bukan tandinganku. Wang Chen memandang Yan Seng Yue, tiga tahun. Saya akan memberi anda waktu tiga tahun. Tiga tahun lalu, jika bukan karena bantuan anda dan Bai Changsheng, binatang iblis S itu akan membunuh kita semua. Saat itu, aku berhutang budi padamu. Dalam tiga tahun ini, kamu menyelamatkan Yosin Yan sekali dan membantunya sekali. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Tiga tahun, saya bisa memberi anda waktu tiga tahun. Dengan jalur iblis anda, kecepatan kultifasi anda akan sepuluh kali lebih cepat. Tiga tahun kemudian, kita akan bertarung sampai mati. Wang Chen berbalik dan menatap Yan Seng Yue yang ada di sampingnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah hasil diskusinya dengan Yosin Yan. Waktu tiga tahun dapat dianggap sebagai kompensasi atas bantuan tersebut. Tiga tahun kemudian, tidak akan ada lagi perselisihan, dan mereka akan bertempur sampai mati. Tiga tahun. Mendengar perkataan Wang Chen, kali ini giliran Yan Seng Yue yang terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen akan benar-benar. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi Wang Chen. Luasnya pikiran ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Paling tidak, dia tidak melakukannya. Saat itu, ketika dia memiliki kekuatan, dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen memikirkan hal ini, ekspresinya terus berubah, menjadi sangat rumit. Jalan setan. Hehe, karena kamu tahu, kamu masih berani memberiku waktu tiga tahun. Yan Seng Yue berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia berhenti sejenak. Tidak ada kebaikan di antara kita. Tiga tahun lalu, saya membantu Anda karena saya ingin hidup. Jika kamu tidak bisa binasa bersama dengan binatang iblis es itu, aku tidak akan bisa hidup. Bantuan ini tidak ada. Dua tahun lalu, saya membantu Yosin Yan karena dia adalah anggota tim saya. Kamu sudah mati, dan aku tidak punya dendam padanya. Setahun yang lalu, saya menyelamatkannya karena kami bertarung berdampingan. Jika dia mati, aku tidak akan bisa hidup. Tidak ada kebaikan di antara kita. Jelas sekali, Yan Seng Yue tidak mau menerima sumbangan Wang Chen. Bagi seorang ahli yang angkuh dan menyendiri seperti dia, amal semacam ini bisa dianggap sebagai penghinaan. Jika kamu tidak ingin balas dendam, jika kamu ingin mati, maka berperanglah jika kamu mau. Jika Anda ingin balas dendam, bertarunglah dalam waktu tiga tahun. Wang Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan hanya mengulangi kata-katanya dengan ringan. Namun kata-kata ini mendominasi dan mendominasi tanpa batas. Kata-kata tersebut bahkan membuat Yan Seng Yue tak mampu membantahnya. Tiga tahun, Yan Seng Yue merenung sejenak. Dia tahu bahwa Wang Chen mengatakan yang sebenarnya. Saat ini dia bukanlah tandingan Wang Chen. Jika dia bertarung, itu berarti kematian. Apakah dia rela mati begitu saja? Tidak, dia tidak. Jalan iblis dipenuhi dengan bahaya dan kesulitan yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa rela mati begitu saja? Bagaimana mungkin dia rela tidak bisa membalas dendam? Tiga tahun. Bagus. Tiga tahun kemudian, kita akan bertarung sampai mati. Besok, saya akan meninggalkan api penyucian. Dalam tiga tahun, dimanapun Anda, Wang Chen, berada, saya, Yan Seng Yue, akan menjauh dan tidak ikut campur. Tiga tahun kemudian, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Jika Anda ingin berurusan dengan Wan Jia dan keluarga Zan, Clear Flow Pavilion saya pasti akan membantu Anda. Ini dianggap sebagai bantuan selama tiga tahun. Selamat tinggal. Yan Seng Yue juga merupakan orang yang mampu menerima dan melepaskan segala sesuatunya. Hanya orang bodoh yang mau melakukan sesuatu meski tahu itu tidak mungkin. Dia tentu saja tidak bodoh. Dia menerima waktu tiga tahun. Tapi dia juga harus membayar harganya. Dalam tiga tahun, dia tidak akan muncul di tempat yang sama dengan Wang Chen, dan dia akan menjauh. Selain itu, dia berjanji akan membalas budi kepada Wang Chen. Untuk menghadapi Wan Jia, berurusan dengan keluarga Zan, Clear Flow Pavilion miliknya akan membantu. Pavilion Clear Flow, salah satu dari empat tanah suci, akan membantunya. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Ini mengejutkan dan mengagetkan Wang Chen. Jika dia mendapat bantuan Clear Flow Pavilion, keluarga Zan bukanlah apa-apa. Clear Flow Pavilion akan mampu menahan mereka. Dengan itu, apa yang tersisa dari Wan Jia? Yang perlu ditakuti? Melihat Yan Seng Yue menghilang di malam hari, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Sepertinya orang ini sangat keras kepala. Tapi kali ini dia tidak merugikan. Melihat ke arah hilangnya Yan Seng Yue, Wang Chen menantikan pertempuran tiga tahun kemudian. Saya bertanya-tanya sejauh mana kemajuan Yan Cheng Yue dalam waktu tiga tahun ini. Api penyucian bukanlah tempat terbaik untuk bercocok tanam bagi mereka yang telah bergabung dengan jalur iblis. Dia pasti pergi mencari tempat yang lebih baik untuk bercocok tanam, bukan? Ngarai Kematian, Laut Akhirat. Kemana dia akan pergi dari kedua tempat ini? 1223. Api penyucian tingkat kelima. Ini adalah dunia yang penuh kehancuran. Saat memasuki api penyucian tingkat kelima, hal pertama yang dilihat Wang Chen adalah dataran tanpa batas. Tidak ada habisnya, dan itu tampak seperti dataran ratapan. Di dataran luas ini, orang bisa melihat kehancuran yang tak ada habisnya di mana-mana. Tanahnya penuh lubang, meninggalkan aura pertempuran yang kuat. Seluruh api penyucian tingkat kelima dipenuhi dengan medan perang yang tak ada habisnya. Angin menderu-deru, membawa aura buas yang membuat orang merasa tercekik. Ini adalah api penyucian tingkat kelima. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat tempat ini. Kali ini, Wang Chen adalah satu-satunya yang memasuki api penyucian tingkat kelima. Ada 72 orang di api penyucian tingkat kelima. Termasuk Wang Chen, akan ada 73. Total ada 9 retakan. Mereka dibagi menjadi 9 tempat untuk dijaga. Binatang ajaib yang muncul di api penyucian tingkat kelima sebagian besar adalah binatang ajaib Kaisar Marsial Realm. Bahkan yang terlemah di antara mereka hampir semuanya adalah binatang ajaib tingkat prajurit suci tingkat tinggi. Di antara 72 orang yang menjaga di sini, ada total 36 Kaisar Marsial Realm tingkat rendah, 31 Kaisar Marsial Realm tingkat menengah, dan 5 binatang ajaib Kaisar Marsial Realm tingkat tinggi. Di antaranya adalah Wang Yia dari Wang Jia. Wang Yia adalah generasi pertama Patriark Wang Jia. Dia bisa dianggap sebagai eksistensi terkuat di Wang Jia, bukan? Kekuatan Wang Yia dikatakan telah mencapai puncak Kaisar Marsial Realm. Dia hanya selangkah lagi dari alam bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Wang Yia telah mencapai alam bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung dan mencoba menerobos ke alam bela diri ilahi. Dia adalah wakil komandan api penyucian tingkat kelima. Dia juga menjadi tujuan Wang Chen memasuki api penyucian tingkat kelima kali ini. Jika dia ingin melenyapkan Wang Jia dan sepenuhnya menghilangkan ancamannya, dia harus menyingkirkan Wang Yia ini. Kalau tidak, akan ada masalah besar di kemudian hari. Selain Wang Yia, wakil komandan, komandan api penyucian tingkat kelima adalah Teng Xie dari klan ular terbang. Dia adalah ahli super dari klan ular terbang. Dia setidaknya telah melangkah ke alam bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Dia bertanggung jawab untuk menjaga seluruh api penyucian tingkat kelima. Ini adalah satu-satunya hal yang paling mengkhawatirkan Wang Chen. Tidak ada yang tahu di mana klan ular melonjak berdiri atau apa yang mereka pikirkan. Di permukaan, keluarga ular melonjak tampaknya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang Jia dan keluarga San. Namun kenyataannya, hal itu tidak sedekat yang dibayangkan. Keluarga ular melonjak bisa menjadi salah satu musuh terbesar Wang Chen. Jika itu masalahnya, perjalanan Wang Chen ke api penyucian tingkat kelima akan sangat sulit. Teng Xie, kuharap kita tidak menjadi musuh. Melihat dataran berantakan di kejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, kilatan mematikan muncul di matanya. Wang Chen Pada saat ini, ketika Wang Chen melangkah ke api penyucian tingkat kelima, Wang Yia menatap dengan galak ke arah seorang pria parubaya di depannya di api penyucian tingkat kelima dan berkata sambil mengertakkan gigi. Ingin Yia, benar, dia adalah patriar klan Wang Jia dan musuh terbesar Wang Chen. Wang Chen memperlakukan Wang Yia sebagai musuh, tapi bukankah Wang Yia juga sama? Ketika dia mengetahui bahwa Wang Chen akan memasuki api penyucian tingkat kelima hari ini, ekspresinya sangat menyeramkan. Dia sudah tahu apa yang terjadi di api penyucian tingkat keempat. Semua orang di klan Wang Jia telah dimusnahkan, termasuk Bandung. Dari sudut pandang Wang Yia, Wang Chen adalah penyebab paling langsung dari semua ini. Jika bukan karena dia, bagaimana klan Wang Jia bisa menderita pukulan sebesar itu? Di benua Suantian, klan Wang Jia juga menderita kerugian besar karena Wang Chen. Saat ini, di antara enam klan besar, klan Wang Jia telah jatuh ke bawah. Mereka bahkan bisa dilampaui oleh klan lain kapan saja dan dikeluarkan dari jajaran klan besar. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Memikirkan Wang Chen, mata Wang Yia dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Patriark, Wang Chen seharusnya memasuki api penyucian tingkat kelima. Tria parubaya dari klan Wang Jia berkata dengan suara rendah. Dia adalah anggota lain dari klan Wang Jia di api penyucian tingkat kelima selain Wang Yia. Dia juga satu-satunya anggota klan Wang Jia. Bahkan bisa dikatakan keduanya adalah dua anggota terakhir klan Wang Jia di api penyucian. Setidaknya, mereka adalah dua anggota terakhir dari api penyucian tingkat keempat, kelima, dan keenam. Karena api penyucian tingkat keenam adalah domain para ahli absolut. Di api penyucian tingkat keenam, hanya ada 31 orang. Di antara mereka, enam klan garis keturunan besar menempati lebih dari setengahnya. Mereka menempati total 17 orang. Rata-rata, setiap klan garis keturunan memiliki sekitar 3 orang. Di antara 17 orang yang tersisa, empat tanah suci menempati 10 orang. Keluarga Wang Terkutuk menempati 1 orang dan keluarga Wang menempati 1 orang. Enam orang yang tersisa adalah anggota sekte teratas lainnya dan klan Mo. Keluarga Mo punya 1 orang di grup ini. Ada pun lima klan garis keturunan besar lainnya, keluarga Ling, keluarga Han, keluarga Suan Ming, keluarga Vientin, dan keluarga Es dan Api. Tak satupun dari mereka yang memasuki alam bela diri ilahi. Oleh karena itu, Wan Ya bisa disebut sebagai orang terkuat di klan Wan Chia. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, niat membunuh di mata Wan Ya semakin meningkat. Api penyucian tingkat kelima akan menjadi tempat pemakaman Wang Chen. Wan Ya mendengus dingin. Patriark, hanya Wang Chen saja. Kalau tidak, aku akan pergi dan menghadapinya. Api penyucian tingkat kelima bukanlah tempat kecil seperti api penyucian tingkat keempat. Dia bisa bertindak seperti seorang tiran di api penyucian tingkat keempat, tetapi di api penyucian tingkat kelima, dia hanya bisa mati. Dia akan menyesal memasuki api penyucian tingkat kelima. Merasakan niat membunuh yang kuat dari sang patriark, pria parubaya itu buru-buru berkata. Dia juga dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terhadap Wang Chen. Anda mendengar perkataan pria parubaya itu, Wan Ya mengerutkan kening. Jangan bertindak gegabuh. Wang Chen ini tidak sederhana. Anda mungkin tidak bisa membunuhnya. Wan Ya berkata dengan suara rendah. Bukankah itu hanya orang dari api penyucian tingkat keempat? Tiga tahun yang lalu, dia hanyalah seorang alam bela diri suci tahap pemula. Jika dia tidak mengalami nasib sial, bagaimana dia bisa mencapai ketinggian saat ini dalam waktu tiga tahun? Meski begitu, kekuatannya paling banyak adalah kaisar marsial rilem tahap pemula. Dengan kekuatanku sebagai kaisar bela diri tingkat tiga, keinginan untuk membunuhnya hanyalah masalah sekejap. Mendengar ketidakpercayaan Wan Ya padanya, pria parubaya itu berkata dengan sedikit kengganan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Wang Chen. Meremehkan musuh sudah jelas. Huh, kaisar marsial rilem tahap pemula. Kaisar marsial rilem tahap pemula dapat dengan mudah membunuh binatang iblis salju. Saat ini kamu juga akan merasa sangat sulit untuk membunuh binatang iblis salju, bukan? Selanjutnya, apakah menurut Anda kekuatan Bandung lemah? Kalau konfrontasi langsung, apakah kamu punya kemampuan untuk membunuh Bandung? Meski berada di api penyucian tingkat empat, sebagai seorang panglima, kekuatan Bandung tidak lebih lemah dari Anda. Wang Chen bisa membunuh Bandung? Bisakah kamu menghadapi Wang Chen? Tanpa izin saya, jangan bertindak gegabuh. Kembalilah dan berkultivasi dengan benar. Saat ini, aku, Wan Jia, berada dalam situasi kritis dan hanya mengandalkan kami berdua untuk bertahan. Tidak mungkin ada kecelakaan apapun. Kalau tidak, Wan Jia kita akan benar-benar tamat. Ekspresi Wan Jia serius saat dia menatap pria parubaya itu dan berteriak dengan putus asa. Keponakannya ini masih terlalu naif. Apakah Wang Chen benar-benar sesederhana kelihatannya? Dengan mudah membunuh monster iblis salju dan menyebabkan Bandung binasa tanpa jejak. Cara seperti ini, membuat orang takut, sangat sulit bagi keponakannya ini untuk menandingi Wang Chen. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko. Saat ini, Wan Jia mengandalkan mereka berdua untuk bertahan di api penyucian. Di benua langit yang mendalam, di permukaan, berbagai keluarga dan kekuatan besar diberi peringkat melalui turnamen besar setiap tahun. Namun, seberapa realistiskah peringkat tersebut? Kekuatan sebenarnya dari keluarga-keluarga itu ada di api penyucian. Kekuatan sebenarnya ada di api penyucian. Selama Wan Jia berada di api penyucian, dengan dukungan mereka, tidak ada yang berani menyentuh Wan Jia. Gunung Sainte tidak mengizinkannya. Jika Wan Jia binasa di api penyucian, maka Wan Jia akan tamat di benua tengah. Karena itu, Wan Jia harus lebih berhati-hati. Segera, secepatnya. Selama saya bisa mengambil langkah maju, saya, Wan Jia, pasti akan mendapatkan kembali semua kejayaan saya. Saya akan membuat semua orang yang telah menyinggung saya, Wan Jia, membayar 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat harganya. Mata Wan Jia berkedip dengan sedikit kekejaman saat dia meraung di dalam hatinya. Nenek Moyang, aku. Sementara Wan Jia dipenuhi dengan emosi, pria parubaya itu masih tidak mau menyerah. Dia merasa telah diabaikan oleh Wan Jia, atau lebih tepatnya, diremehkan. Wang Chen, seberapa kuat dia? Sejauh yang dia ketahui, pencapaian Wang Chen saat ini adalah karena keberuntungan belaka. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuknya? Kata-kata sang nenek Moyang memenuhi dirinya dengan kebencian. Wang Chen, kamu sudah mati. Leluhur, tunggu dan lihat saja. Saya akan memberi tahu anda siapa yang lebih kuat, saya atau Wang Chen. Mata pria parubaya itu berkedip karena kengganan saat dia meraung di dalam hatinya. Namun, Wan Jia tidak mengetahui semua ini. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Jangan bertindak gegabuh tanpa izinku. Tanpa memberi kesempatan pada pria parubaya itu untuk berbicara, Wan Jia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Dipenuhi dengan kengganan dan kebencian, pria parubaya itu hanya bisa meninggalkan tenda Wan Jia. Wang Chen, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Setelah meninggalkan tenda Wan Jia, pria parubaya itu mendengus. Pada saat berikutnya, kilatan dingin melintas di matanya saat dia segera pergi. Wang Chen. Di dalam tenda, Wan Jia, yang tidak menyadari pikiran pria parubaya itu, mengerutkan kening dalam-dalam. Teng Si Dan. Wan Jia mengerutkan kening saat memikirkan tentang komandan tingkat kelima. Dia selalu tidak dapat memahami orang ini. Sepertinya dia harus mencari keluarga San. Api penyucian tingkat kelima memiliki tiga wakil komandan. Selain dia, ada juga dua orang dari keluarga San dan keluarga Wu. Keluarga San secara alami adalah yang paling dekat dengan Wan Jia. Keluarga ular terbang dan keluarga San tampaknya memiliki hubungan yang lebih dekat. Mungkin keluarga San bisa bergabung dengan keluarga ular terbang untuk menyingkirkan Wang Chen, bukan? Menggunakan upaya paling sedikit untuk menyelesaikan tugas terbesar dan mendapatkan hasil terbaik adalah apa yang diyakini Wan Jia. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan tenda untuk mencari keluarga San untuk mendiskusikan masalah ini. 1224. Di kejauhan, dua sosok hitam muncul, dan mereka terus mendekat ke arahnya. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat dua sosok yang mendekat. Orang-orang yang datang untuk membimbingnya ke api penyucian tingkat kelima akhirnya tiba. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Dia telah berada di api penyucian tingkat kelima selama setengah hari. Wan Jia benar-benar memberinya unjuk kekuatan. Saya ingin tahu siapa yang akan menerima saya kali ini. Wang Chen tidak melupakan situasi yang dia temui ketika dia baru saja memasuki api penyucian tingkat keempat. Jika Suan Hongyu tidak muncul tepat waktu, dia dan Yosin Yan pasti sudah mati. Bandung telah mengawasi dari kegelapan. Jelaslah bahwa anak buah Wang Jia tidak berpikiran sempit. Kali ini, trik apa yang akan mereka mainkan? Energi asal sejati dalam tubuh Wang Chen mulai beredar dan beredar. Astaga! Dalam sekejap mata, dua sosok muncul di depan Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia empat puluhan. Dia memiliki ekspresi dingin dan aura dingin. Wang Chen Pria parubaya itu bertanya dengan dingin sambil berdiri di depan Wang Chen. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan sedikit kebencian. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Di samping pria parubaya itu ada seorang pria tua berusia enam puluhan. Meski usianya enam puluhan, ia masih penuh semangat. Setelah tiba di depan Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, napasnya masih tenang dan teratur, tanpa gangguan sedikitpun. Huh! Jangan berpikir aku tidak akan tahu bahwa kamu adalah Wang Chen bahkan jika kamu tidak menjawab. Pria parubaya itu mendengus dingin ketika dia melihat Wang Chen tidak menjawabnya. Ini adalah anggota lain dari tim Wang Jia di api penyucian tingkat kelima. Dia adalah Wan Chang Hao, yang baru saja keluar dari tenda Wang Ya. Dia telah ditegur oleh Wang Ya di tenda Wang Ya, dan kemarahannya terhadap Wang Chen telah mencapai puncaknya. Secara kebetulan, setelah dia meninggalkan tenda, dia bertemu dengan anggota keluarga Zan yang datang untuk memimpin jalan menuju Wang Chen, Zan Yang, jadi dia mengikutinya. Sepanjang jalan, dia sudah berdiskusi dengan Zan Yang bagaimana menghadapi Wang Chen. Pada saat ini, ketika dia melihat Wang Chen, dia secara alami mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Namun, ketika Wang Chang Hao melihat Wang Chen bahkan tidak meliriknya, kemarahan di hatinya semakin kuat. Anak buah Wang Jia, ingin Chang Hao. Menghadapi nada arogan Wang Chang Hao, Wang Chen hanya mengerutkan kening dan bertanya dengan lemah. Selain anak buah Wang Jia, di api penyucian, hanya keluarga Zan yang menaruh dendam padanya. Namun, dalam situasi saat ini, keluarga Zan pasti tidak akan terlalu sombong saat pertama kali bertemu. Selain itu, Suan Hongyu telah memperkenalkan beberapa hal tentang api penyucian tingkat kelima kepada Wang Chen, termasuk situasi Wan Ya dan Wang Chang Hao. Oleh karena itu, Wang Chen dapat menentukan identitas pihak lain dalam sekejap. Aku tidak menyangka kamu akan mengenalku. Karena Anda mengenal saya, Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Cek, cek, cek. Wang Chen, besiaplah untuk mati. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Nada dingin Wang Chen membuat Wan Chang Hao menjadi gila. Ekspresi menghina dan tidak sabar membuat Wan Chang Hao menjadi gila. Dengan raungan marah, tangannya berubah menjadi cakar dan langsung mencakar Wang Chen. Sepanjang jalan, Wan Chang Hao yang marah telah berdiskusi dengan Zan yang bagaimana menghadapi Wang Chen. Zan yang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, hubungan antara keluarga Zan dan Wan Jia tidak perlu dikatakan lagi. Zan yang secara alami akan membantu Wan Chang Hao. Dengan cara ini, keduanya sudah bersekongkol. Karena bersiap-siap, mereka secara alami tidak akan khawatir sedikitpun. Dengan dua kaisar seniman bela diri mereka yang kuat, satu adalah artis bela diri kaisar peringkat tiga dan yang lainnya adalah artis bela diri kaisar peringkat empat. Jika keduanya bergabung, apakah mereka masih tidak mampu menghadapi Wang Chen? Terutama Zan yang telah menerima instruksi untuk menguji kekuatan Wang Chen. Oleh karena itu, melihat Wan Chang Hao bergerak, mata Zan yang berkilat dingin. Pada saat berikutnya, sosoknya berkedip dan menghilang dari tempatnya, menerkam ke arah Wang Chen. Mencari kematian. Melihat kedua orang ini menyerangnya, Wang Chen langsung marah. Dia tidak menyangka Wang Jia dan keluarga Zan ini akan menjadi sangat tidak sabar. Keduanya bergabung. Huff, jika itu dia di masa lalu, dia pasti akan menderita kerugian besar. Tapi sekarang, ini hanya mendekati kematian. Wang Chen mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka semua delapan gerbang tersembunyi batin. Benar, dia membuka semua delapan gerbang tersembunyi dalam. Di dunia bawah tanah api penyucian tingkat keempat, dalam tiga tahun yang ia habiskan di celah ruang waktu, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk melembutkan tubuhnya dengan bintang-bintang. Meminjam kekuatan mengerikan dari bintang-bintang di celah ruang waktu, kecepatan kultivasi Wang Chen bisa dikatakan seratus mil sehari, seribu mil sehari. Lebih dari sebulan yang lalu, Wang Chen akhirnya berhasil menembus tahap ke-sepuluh tubuh fisik. Dia berhasil mengembangkan tubuh Fajra tak terkalahkan. Tahap ke-sepuluh tubuh fisik dan delapan gerbang tersembunyi batin semuanya terbuka. Dengan cara ini, dalam hal kekuatan fisik saja, Wang Chen bisa menandingi kekuatan Tuhan. Inilah kekuatannya. Bahkan sekarang, ki batin sejatinya hanya ada di alam kaisar bela diri belum lama ini. Terus. Hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, selama dia tidak bertemu dengan ahli kekuatan Tuhan, siapa di dunia ini yang bisa melakukan apapun padanya. Artis bela diri kaisar tingkat rendah dan artis bela diri kaisar tingkat menengah. Apakah keduanya ingin membunuhnya? Hati Wang Chen dipenuhi dengan penghinaan dan senyuman dingin. Saat keduanya hendak mencapai Wang Chen, suara keras terdengar. Meski lambat, namun juga cepat. Sosok Wang Chen berputar dengan aneh, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke udara. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen menghilang secara paksa di depan mereka berdua. Hal ini menyebabkan ekspresi Wan Chang Hao dan Zan Yang, yang menyerang tempat Wang Chen berdiri, berubah drastis. Di mana sosok Wang Chen, dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia belum pernah muncul di dunia ini. Apa yang telah terjadi? Keringat dingin seketika membasahi pakaian mereka berdua, dan air dingin seukuran kacang mengalir deras. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Bagaimana lawan mereka menghilang, dan kemana dia menghilang, mereka bahkan tidak tahu. Apa maksudnya ini? Itu berarti mereka sama sekali bukan tandingan Wang Chen. Mungkinkah dia melangkah ke level kekuatan dewa? Tiba-tiba, keduanya saling memandang, memperlihatkan ekspresi kaget dan ngeri. Kekuatan Tuhan, benar, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Itu adalah Wang Chen yang telah melangkah ke tingkat kekuatan dewa. Hanya ini yang memungkinkan Wang Chen menembus batas ruang dan waktu, melangkah ke dalam kehampaan, dan langsung menghilang dari ruang ini. Mungkinkah Wang Chen benar-benar? Tidak mustahil. Wajah Wang Chang Hao pucat, dan dia meraum marah. Mustahil. Bagaimana Wang Chen bisa melangkah ke tingkat kekuasaan Tuhan? Saat ini dia baru berusia 20-an, bahkan belum genap 30 tahun. Bagaimana dia bisa melangkah ke tingkat kekuatan Tuhan? Melihat sejarah benua Tian Suan yang berusia ratusan ribu tahun, kejeniusan seperti itu belum pernah muncul. Tidak, ada satu, dan itu adalah kaisar manusia dari seratus ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dia telah mencapai level kekuatan dewa pada usia 20 tahun. Pada usia 30 tahun, dia menerobos batas langit dan bumi, dan mengendalikan langit dan bumi, menjadi raja segala sesuatu, menjadi kaisar manusia. Dan setelah itu, belum ada seorang pun yang mampu mencapai ketinggian ini. Bagaimana mungkin Wang Chen? Terlebih lagi, bahkan jika Wang Chen telah melangkah ke level kekuatan dewa, bagaimana dia bisa memasuki kehampaan dengan begitu mudah? Kekuatan Tuhan dapat menembus ruang dan waktu, dan memasuki kehampaan, itu benar. Namun, tidak semua kekuasaan Tuhan mampu melakukannya dengan mudah. Terutama dalam pertempuran, jika bukan kekuatan Tuhan yang sangat kuat, tidak ada yang akan melakukannya. Itu terlalu berisiko. Jika Wang Chen adalah kekuasaan Tuhan, mengapa dia mengambil risiko? Dia bisa saja membunuh mereka berdua hanya dengan mengandalkan kekuatan keperkasaan Tuhan. Inilah yang paling dicurigai Wan Chang Hao. Penilaian Wan Chang Hao memang benar. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Wang Chen bukanlah kekuasaan Tuhan biasa? Kekuatan fisiknya telah lama mencapai tingkat kekuatan dewa, namun esensi sejatinya tidak mencukupi. Alasan mengapa dia bisa menembus ruang dan waktu dengan mudah adalah karena Star Tempering Body. Tahap 10 Star Tempering Body, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Melangkah melewati kehampaan, menjelajahi kehampaan. Kekuatan Star Tempering Body bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pada saat ini, Wang Chen mengandalkan Star Tempering Body untuk menembus ruang dan waktu. Wang Chen, kamu, jika kamu punya nyali, keluarlah dari sini. Wan Chang Hao, yang tidak menyadari semua ini, meraung dengan marah. Wang Chen, kamu, jangan main-main, kami, kami hanya berdebat denganmu, kamu. Adapun San Yang, saat ini, nadanya sedikit gugup dan gelisah. Jelas sekali, dia tidak segila Wan Chang Hao. Dia bisa merasakan kekuatan Wang Chen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengannya, jadi dia mulai menyerah. Namun, semuanya sudah terlambat. Segel terbakar. Begitu suara Zan Yang turun, dengusan dingin datang dari kehampaan. Itu adalah suara Wang Chen. Segel terbakar. Wang Chen secara langsung menampilkan segel pembakaran langit. Raungan tajam Rosevins terdengar. Sesaat kemudian, bayangan besar Rosevins muncul dari udara tipis. Setelah melolong panjang, bayangan Rosevins langsung menyerang Wan Chang Hao dan Zan Yang dengan Rosevins yang tak ada habisnya. Tidak. Enyahlah. Melihat serangan Rosevins dan merasakan kekuatannya yang kuat, Zan Yang merasa takut. Dia bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Wang Chen ingin membunuh mereka berdua. Saat ini, Zan Yang sangat ketakutan. Dia ketakutan saat dia berteriak. Wan Chang Hao, sebaliknya, meraung marah pada Rosevins. Ledakan. Setelah melakukan kontak dengan pertahanan Wan Chang Hao, segel pembakaran tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, api yang berkobar membakar langit dan api Rosevins yang tak berujung mengelilingi Wan Chang Hao dan Zan Yang. Meski hasil pertempuran belum sepenuhnya ditentukan. Tapi dengan satu gerakan, terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Dengan satu gerakan, Wang Chen memiliki inisiatif mutlak. Segel pembakaran menyebar, menghasilkan api Rosevins tak berujung yang mengelilingi Wan Chang Hao dan Zan Yang. Dalam keadaan seperti itu, bukankah mereka berdua hanya menunggu kematian? Paling tidak, mereka terjerumus ke dalam situasi yang sangat memalukan. 1225. Bagaimana ini mungkin? Terbungkus dalam kobaran api, Wan Chang Hao dan Zan Yang melihat kobaran api di sekitar mereka dan merasakan ancaman yang mengerikan. Keduanya buru-buru mengedarkan Ki Mereka untuk melawan. Wajah Mereka menjadi pucat saat Mereka berteriak ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Wang Chen. Keduanya dipenuhi ketakutan saat mereka dilalap api. Ancaman kematian mulai menghampiri mereka dan merasuk jauh ke dalam hati mereka. Meskipun mereka menggunakan seluruh energi inti sejati dalam tubuh mereka untuk menahan nyala api dan ingin segera keluar, hal itu masih sangat sulit. Mati. Wang Chen mendengus dingin saat mereka berjuang menahan api Rosevins. Di tengah kobaran api, Wang Chen keluar dari sana seperti dewa perang. Setiap langkah yang diambilnya mencekik. Setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak-injak hati mereka, menyebabkan mereka gemetar. Wang Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Wang Chang Hao di sebelah kirinya saat dia mendatangi mereka. Tangannya berubah menjadi cakar. Meskipun penangkapan Wang Chen tampak sangat lambat, hal itu menutup semua rute pelarian Wang Chang Hao. Tidak-tidak. Wang Chang Hao berteriak panik saat melihat tangan Wang Chen mencengkramnya. Yang tersisa di matanya hanyalah ketakutan. Dia mulai menyesalinya. Dia menyesal tidak mendengarkan Wang Yia dan menemukan masalah dengan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana situasi saat ini bisa terjadi? Benar saja, dia bukan tandingan Wang Chen. Saat ini, dia ingin bertahan. Namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Tidak, jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Wang Chen, kamu tidak bisa. Aku laki-laki Wang Jia. Pamanku adalah Wang Yia, wakil komandan kami. Dia tidak akan melepaskanmu jika kamu memperlakukanku seperti ini. Dia tidak akan. Ah! Wang Chang Hao meraung dan berteriak ketakutan. Wajahnya pucat dan dia merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar-kaisar bela diri. Kaisar seniman bela diri yang sangat kuat. Jika ditempatkan di benua langit yang mendalam, itu akan menjadi eksistensi puncak, eksistensi tertinggi. Siapa yang bisa mengancamnya? Bahkan di api penyucian tingkat kelima, dia belum pernah menghadapi ancaman seperti itu. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Tidak bisa menolak sama sekali. Dia bukan tandingan satu gerakan pun dari Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Wan Ya! Huff! Mendengar raungan Wang Chang Hao, Wang Chen mencibir. Kilatan dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, tangannya bergerak lebih cepat. Ingin Ya! Huff! Sebentar lagi, Wang Ya juga akan datang menemuimu. Karena dia sudah mengambil tindakan melawan Wang Chang Hao, mengapa Wang Chen takut pada Wang Ya. Ini jelas tidak realistis. Tujuannya di api penyucian tingkat kelima adalah Wang Ya. Huala! Setelah mencibir, terdengar suara robekan yang tumpul. Tangan Wang Chen justru langsung menembus pertahanan Wang Chang Hao. Dalam menghadapi ren spasial Wang Chen, pertahanan Wang Chang Hao sama sekali tidak berguna, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, pertahanannya dihancurkan oleh Wang Chen. Meninggal dunia. Kemudian, terdengar suara robekan yang tumpul. Ah ah ah! Ceritan itu tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, darah segar berceceran. Dalam sekejap mata, ia terbakar oleh api rose fins. Suara Wang Chang Hao akhirnya menghilang. Menghadapi ren spasial Wang Chen, Wang Chang Hao langsung terkoyak, tidak mampu menahan sama sekali. Ah! Melihat Wang Chang Hao terkoyak dalam sekejap mata, Zan Yang, yang berada di samping, tercengang. Dia berteriak ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Tidak, jangan bunuh aku. Wang Chen, tidak, aku, kami bukan musuh. Keluarga Zanku tidak akan bermusuhan denganmu. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, aku tidak akan memberitahu siapapun. Melihat Wang Chen membunuh Wang Chang Hao dan menoleh ke arahnya, Zan Yang memohon dengan keras. Dia sangat ketakutan. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran, yaitu meminta Wang Chen untuk menyelamatkannya. Dia tidak ingin mati. Jika Wang Chen menghadapinya, dia pasti akan mati. Saat ini, jiwanya mulai bergetar. Mati. Menghadapi permintaan Zan Yang, Wang Chen hanya mendengus dingin. Keluarga Zan. Kehancuran keluarga Wang dipimpin sendirian oleh keluarga Zan. Apakah keluarga Zan adalah musuhnya? Wan Jia hanyalah antek keluarga Zan. Sikap Wan Jia adalah sikap keluarga Zan. Jika dia membiarkan Zan Yang pergi hari ini, itu hanya akan menambah musuhnya di masa depan. Dengan kekuatan Zan Yang, jika dia melawan keluarga Wang di masa depan, berapa banyak orang dari keluarga Wang atau sekolah Xing Chen yang akan mati. Menghadapi musuh seperti itu, Wang Chen tentu saja tidak akan berhati lembut. Dia tidak suka membunuh, tapi bukan berarti dia tidak akan membunuh. Terkadang, pembunuhan dilakukan demi mengurangi jumlah kematian. Ah, Wang Chen, kamu, kamu memaksaku melakukan ini, kamu memaksaku. Melihat dia memohon begitu banyak, Wang Chen tidak berniat melepaskannya. Ekspresi Zan Yang tiba-tiba menjadi ganas. Karena dia akan mati, dia tidak akan membiarkan Wang Chen bersenang-senang. Pengapian Garis Keturunan. Sambil mengaum, Zan Yang menerjang Wang Chen dengan ekspresi garang. Pada saat ini, tubuhnya ditutupi lapisan api merah terang. Merah cerah seperti darah. Kemunculan nyala api ini menghalangi pembakaran api amukan Rosevins. Ini adalah api primordial yang ditukar dengan garis darah bela diri ilahi. Garis darah bela diri suci adalah salah satu dari enam garis keturunan kuno. Itu berada pada level yang sama dengan Azure Dragon dan Divine Beast milik Rosevins. Api amukan Rosevins adalah api primordial milik Rosevins. Setelah garis darah bela diri suci dinyalakan, api primordial yang dihasilkan tidak kalah dengan api mengamuk milik Rosevins. Pada saat ini, energi yang dihasilkan oleh garis darah bela diri ilahi bahkan lebih mengerikan daripada api amukan milik Rosevins. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan dari garis keturunan paling murni, dan itu meledak dalam sekejap. Dalam waktu singkat ini, sifat mematikannya bahkan lebih kuat daripada amukan api milik Rosevins. Namun, harganya terlalu tinggi. Setelah dinyalakan, garis keturunannya akan terbuang percuma. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Jelas sekali, Zhan yang berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, energi yang dihasilkan oleh pengapian garis keturunan membuat kekuatannya melonjak seketika. Pada saat ini, kekuatannya sebanding dengan seniman kaisar bela diri tingkat tinggi. Dengan oksesi gila dan kekuatannya beberapa kali lipat, Zhan yang menerjang Wang Chen dalam sekejap mata. Dia berusaha mengendalikan api merah yang kuat untuk membakar Wang Chen secara langsung. Kekuatan api primordial ini sangat kuat, lebih kuat dari serangannya saat ini. Dengan melakukan ini, dia ingin membawa Wang Chen bersamanya. Karena dia akan mati, dia lebih suka membawa Wang Chen bersamanya. Melihat Zhan yang yang gila menerjangnya, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Saat berikutnya, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Huff! Kamu mendekati kematian! Petik 2. Apakah Zhan yang mengira dia bisa membunuhku seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa aku mempunyai garis keturunan bela diri ilahi di dalam tubuhku? Selain itu, itu adalah garis keturunan bela diri ilahi yang paling murni, garis keturunan bela diri ilahi yang tingkatannya lebih tinggi daripada miliknya. Dengan kemurnian garis darah bela diri suci kelas 7, dia ingin membakarku dengan api yang menyala-nyala. Saya memiliki garis keturunan yang sempurna. Api dari garis darah bela diri ilahi, bagi Wang Chen, hanyalah pelengkap. Mati! Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Zhan Yang. Melihat Wang Chen tidak mengelak dan bergegas ke arahnya, mata Zhan yang memancarkan sedikit keraguan. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen melakukan ini. Apakah dia sedang mencari kematian? Karena kamu sedang mencari kematian, maka ayo kita mati bersama. Zhan Yang, yang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, berteriak dengan marah. Dalam sekejap mata, dia menutupi Wang Chen dengan api garis darah bela diri ilahi dan mengaktifkan garis keturunan itu dengan sekuat tenaga. Hanya itu yang kamu punya, serap. Dilindungi oleh api sejati dari garis darah bela diri ilahi, Wang Chen segera merasakan aura yang kaya dari garis darah bela diri ilahi. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman gembira, dan dia mulai menyerapnya dengan gila. Di wilayah rahasia keluarga Bai, dengan bantuan jiwa macan putih, garis keturunan Wang Chen telah mencapai tingkat sempurna. Garis keturunan kelas 10, garis keturunan kelas sempurna. Di mata orang awam, ini sudah merupakan tingkatan garis keturunan yang sempurna. Namun, hanya setelah melangkah ke tingkat ini, Wang Chen mengetahui bahwa di atas tingkat sempurna, ada garis keturunan tingkat raja, tingkat kaisar, dan tingkat kaisar. Memasuki salah satu dari tiga level ini akan menghasilkan perubahan yang menggemparkan. Namun, untuk masuk ke salah satu dari tiga level ini sangatlah sulit. Tanpa peluang yang cukup, hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak zaman kuno, pastinya tidak lebih dari tiga orang yang bisa memasuki tiga kelas ini dengan garis darah bela diri ilahi. Dan Wang Chen telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak mengalami kemajuan sama sekali. Seolah-olah dia telah mencapai akhir. Namun, Wang Chen tahu bahwa hanya dengan menerobos tujuan ini dunia baru akan muncul di hadapannya. Pada saat ini, dibawah pembakaran api sejati dari garis darah bela diri ilahi, Wang Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. Hahaha, serap, serap, serap. Merasakan ini, Wang Chen menyerap semua energi di sekitarnya dengan gila-gilaan. Dalam keadaan seperti itu, terlihat dengan mata telanjang bahwa api sejati yang tak ada habisnya diserap ke dalam tubuh Wang Chen dan menghilang. Api sejati ini tidak membahayakan Wang Chen. Sebaliknya, itu menjadi tonik Wang Chen. Melihat ini, mata Zhan yang membelalak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ah! Zhan yang meraung dengan marah. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat dia melihat Wang Chen. Api sebenarnya dari garis darah bela diri ilahi tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Wang Chen. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saat ini, dia sedang dalam kekacauan. Lebih penting lagi, dia merasakan kekuatan garis keturunan di tubuhnya dengan cepat diserap pada saat ini. Itu sepenuhnya di luar kendalinya dan sepenuhnya ditekan. Hal ini menyebabkan Zhan yang jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia sepertinya ingat bahwa Wang Chen juga merupakan pemilik garis keturunan Divine Martial. Selain itu, melihat situasi di depannya, garis darah bela diri ilahi Wang Chen memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada miliknya. Dia salah perhitungan. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. 1226. Garis darah bela diri ilahi. Saat ini, Zhan yang akhirnya bereaksi. Wang Chen juga merupakan pemilik garis darah bela diri ilahi. Bukankah api sejati dari garis keturunan bela diri ilahi merupakan tonik terhebat bagi orang-orang dengan garis keturunan bela diri ilahi. Terutama jika menyangkut seseorang dengan garis darah bela diri ilahi yang sangat murni seperti Wang Chen. Apa yang telah dilakukan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah hasil yang paling membuatnya senang melihatnya. Merasakan energi di tubuhnya menghilang dengan cepat, melonjak tak terkendali ke dalam tubuh Wang Chen, Zhan yang benar-benar cemas. Tidak, jangan. Zhan yang berteriak dengan cemas. Wang Chen, jangan, jangan bunuh aku. Aku salah, aku salah. Maafkan aku, aku tahu aku salah. Saya tidak berani melakukannya lagi. Saya bersedia membantu Anda menangani keluarga Zhan, menangani Wan Jia, jangan bunuh saya. Dalam ketakutan yang luar biasa, Zhan yang bahkan menghianati keluarga Zhan. Manusia selalu takut mati. Semakin kuat, semakin takut mereka akan kematian. Misalnya, Zhan yang sekarang. Berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai level kaisar bela diri. Berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Bagaimana dia bisa rela mati seperti ini. Bahkan jika dia kembali ke benua Tian Suan, dia pasti akan menjadi penguasa. Dan jika dia kembali ke keluarga Zhan, dia pasti akan menjadi sosok setingkat patriark. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan Wang Chen menyedot energinya hingga kering dan membiarkannya mati. Bagaimana dia bisa menerima hal ini. Menunggu kematian seringkali merupakan hal yang paling menakutkan, hal yang paling menakutkan. Sekarang, yang dia alami adalah rasa sakit menunggu kematian. Karena ketakutan, Zhan yang benar-benar bingung. Dia bahkan bersedia membayar berapapun, sebagai imbalan atas Wang Chen menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki garis darah bela diri suci. Dia masih seorang kaisar bela diri. Itu sudah cukup. Sayangnya, kata-katanya ditakdirkan untuk tidak menarik simpati Wang Chen. Mendengar kata-kata Zhan yang, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Berurusan dengan keluarga Zhan, berurusan dengan Wang Jia, sejujurnya, kondisi ini sangat menggiurkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar bela diri sejati, dan merupakan seorang seniman tingkat menengah. Jika dia memiliki penolong seperti itu, Wang Chen percaya bahwa jika dia ingin berurusan dengan keluarga Zhan dan Wang Jia, dia akan memiliki nilai tawar yang besar. Sayangnya, Wang Chen tidak setuju. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Zhan yang setelah ini? Terlebih lagi, bahkan jika Zhan yang benar-benar ingin membantunya, apakah Wang Chen berani melakukannya? Sekarang Zhan yang berani mengkhianati keluarga Zhan, bagaimana mungkin dia tidak mengkhianatinya ketika saatnya tiba. Wang Chen tidak akan pernah membiarkan Zhan yang memelihara seekor harimau dan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi di sisinya. Kembali. Mencibir dingin pada Zhan yang, Wang Chen mendengus dan meningkatkan kecepatan penyerapannya. Siu-siu-siu-siu. Gelombang aliran udara yang tajam terdengar. Terlihat dengan mata telanjang, aliran energi merah dengan cepat dimakan oleh Wang Chen. Ini adalah energi paling murni dari garis darah bela diri ilahi di tubuh Zhan yang. Saat energi garis keturunan memasuki tubuh Wang Chen, Wang Chen merasakan kekuatan garis keturunannya terus meningkat. Energi garis keturunan yang tidak dapat dimurnikan mulai menjadi murni kembali pada saat ini. Garis keturunan yang sempurna mulai bergolak dan mendidih. Peningkatan energi menyebabkan peningkatan garis keturunan. Meskipun garis keturunan kelas tujuh tidak mengandung banyak energi, ini menjadi peluang bagi Wang Chen. Dengan kesempatan ini sebagai panduan, Wang Chen dengan panik mengendalikan garis darah bela diri ilahi miliknya. Garis keturunannya meningkat sedikit demi sedikit, menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Wang Chen merasa tubuhnya dipenuhi energi saat ini, seolah bisa meledak kapan saja. Ah! Membuka mulutnya, Wang Chen tanpa sadar berteriak. Dampak energi ini membuatnya tanpa sadar mengaum. Itu menyegarkan, tanpa beban, dan sedikit gila. Matanya memerah seperti mata binatang buas, yang membuat orang gemetar ketakutan. Rambutnya berubah merah, seolah darah mengembun menjadi air terjun. Itu juga tampak seperti nyala api yang menyala-nyala, yang sangat jahat. Saat cahaya berkedip, kekuatan Wang Chen terus meningkat dan maju. Istirahatlah untukku. Akhirnya, setelah mengintegrasikan kekuatan eksternal yang tak ada habisnya dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, Wang Chen merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Garis keturunan yang sempurna sepertinya sedang berubah pada saat ini. Kelas Raja. Dengan raungan di dalam hatinya, darah Wang Chen di tubuhnya mulai bergejolak dan meletus seperti gunung berapi. Boom, boom, boom. Dampak yang berulang membuat ekspresi Wang Chen terlihat sangat ganas. Sebaliknya, ekspresi Zhan yang justru sebaliknya. Saat kekuatan Wang Chen meningkat, wajah Zhan yang juga menjadi pucat. Saat energinya diserap, seluruh tubuhnya tampak layu. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Pada saat ini, dia tampak seperti tengkorak, yang sangat mencolok. Wajahnya pucat pasi, dan keringat menetes dari dahinya. Tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Ia merasa tenaganya telah terkuras habis. Matanya perlahan meredup. Pada saat ini, kesadaran Zhan yang mulai kabur. Dunianya dipenuhi dengan keputusasaan, kengganan, dan kelabu. Dia tidak bisa menerima ini. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi satu gerakan Wang Chen? Dengan kengganan seperti itu, dia akhirnya merasakan sisa energi terakhir di tubuhnya diekstraksi secara paksa. Ledakan. Dengan sedikit energi terakhir sebagai peluang, energi yang diubah sepertinya meledak di dunia Wang Chen. Dengan suara keras ini, energi di tubuh Wang Chen akhirnya meningkat. Di dalam tubuhnya, setiap sel mulai meledak, dan setiap tetes darah mengalir dan mendidih. Kelas raja. Pada saat ini, garis keturunan Wang Chen akhirnya mencapai tingkat raja. Saat garis keturunannya naik ke tingkat raja, kekuatan batin sejati Wang Chen juga mengantarkan kebangkitan baru. Astaga! Energi eksternal terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen, dan kekuatan batin sejati Wang Chen terus melonjak. Wang Chen, yang baru saja masuk ke peringkat satu kaisar bela diri, mulai menerobos pada saat ini. Setelah mencapai puncaknya, Wang Chen dengan lancar melangkah ke jajaran kaisar seniman bela diri peringkat dua. Selain itu, ia naik hingga ke peringkat puncak peringkat dua kaisar seniman bela diri. Artis bela diri kaisar peringkat puncak dua. Peningkatan garis keturunannya sebenarnya secara langsung mengarah pada peningkatan kekuatan Wang Chen, dan itu lebih dari satu level. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Garis darah bela diri ilahi, sungguh menakutkan. Atau lebih tepatnya, yang lebih mengerikan lagi adalah garis keturunan tingkat raja. Ini benar-benar melampaui cakupan garis darah bela diri ilahi. Itu sangat kuat, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan garis darah sempurna. Jika garis keturunan sempurna dikatakan sebagai puncak manusia, maka tingkat raja bisa dikatakan berada di luar jangkauan manusia. Inilah kekuatan tingkat raja. Merasakan kekuatan-kekuatannya saat ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman puas. Apakah ini kekuatan yang sangat kuat? Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan bagus di api penyucian tingkat kelima. Zanyang, Wan Chang Hao, kedua orang ini benar-benar datang untuk memberinya hadiah besar. Jika Wan Yadan yang lainnya mengetahui hal ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Namun, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak memberi tahu mereka. Melihat Zanyang, yang telah menjadi mayat kering di tanah, dan Wan Chang Hao, yang kepalanya terpisah dari tubuhnya, Wang Chen mencibir. Saat berikutnya, dengan lambayan tangannya, api rosefins yang tak berujung menyelimuti kedua mayat itu. Wuss! Wuss! Angin menderu-deru, dan nyala api yang berkobar menyala. Dalam sekejap mata, kedua orang itu terbakar oleh amukan api, berubah menjadi abu putih yang menghilang bersama angin. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja dari dunia ini, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika Wan Yaya ingin menyelidikinya, dia tidak akan dapat menemukan hasil apapun, bukan? Kobaran api rosefins ini tampaknya merupakan keberadaan yang diperlukan untuk menghancurkan mayat. Terlebih lagi, karena tidak ada pertempuran sengit. Pada saat ini, setelah amukan api rosefins menghilang, tidak ada jejak yang tertinggal. Di bawah kendali cerdik Wang Chen, tidak ada jejak dirinya yang tersisa di dataran ini. Setelah mengamati sekali lagi dan memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, sosok Wang Chen melintas, menuju ke perkemahan api penyucian tingkat kelima. Bajingan, ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saat Wang Chen sedang menuju perkemahan, di dalam perkemahan, Wan Yaya, yang telah menerima pemberitahuan penting, datang ke tenda komandan. Wajahnya sangat jelek saat dia meraum dengan marah. Siapa yang melakukan ini, brengsek? Aku tidak akan melepaskannya. Orang tua lain di sampingnya juga meraum dengan marah. Dia adalah wakil komandan api penyucian tingkat kelima, lelaki tua dari keluarga San. Ketika mereka berdua menerima berita tersebut dan datang ke tenda komandan, mereka menemukan bahwa tanda kehidupan Wang Yang dan Wang Chang Hao telah hancur. Apa maksudnya ini? Itu artinya mereka telah jatuh. Bagaimana mereka berdua bisa menerima kabar ini? Terutama Wan Yaya. Selain dia, Wang Chang Hao adalah satu-satunya anggota keluarga Wan Jia yang pernah bertarung di atas api penyucian tingkat ketiga. Sekarang dia sudah mati, itu berarti kekuatan Wan Jia hampir habis. Bagi klan Wan, ini adalah kerugian yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Bagaimana dengan lelaki tua dari keluarga San? Tidak peduli apapun, Zhan yang adalah kaisar seniman bela diri. Di dalam keluarga San, dia masih berada di puncak eksistensi. Sekarang, dia mati begitu saja. Bagaimana dia bisa bersedia? Seorang kaisar seniman bela diri. Ini adalah kaisar seniman bela diri. Tidak peduli seberapa kuat keluarga San, mereka tidak cukup kuat untuk mengabaikan kaisar seniman bela diri. Hilangnya kaisar seniman bela diri adalah sesuatu yang Wan Jia tidak bisa terima. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berdua meraung dengan marah. Perkemahan di api penyucian tingkat kelima berada dalam kekacauan karena hilangnya mereka berdua secara tiba-tiba. Wang Chen. Itu pasti Wang Chen. Wang Chen terkutup itu. Itu pasti dia. Wan yang pergi menjemputnya, tapi sekarang dia menghilang. Bukankah ini membuktikan ada yang salah dengan diriku? Itu pasti dia. Setelah meraung, lelaki tua dari keluarga San itu sepertinya mengingat sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin dan geram. 1227. Itu benar. Tetua keluarga San, wakil komandan api penyucian tingkat kelima, segera mengunci Wang Chen. Selain Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Setidaknya, Wang Chen adalah tersangka terbesar. Karena dialah yang mengirim Zan Yang. Dialah yang mengirim Zan Yang untuk menjemput Wang Chen. Sekarang, Zan Yang tiba-tiba mati, tanda hidupnya rusak. Selain Wang Chen, siapa lagi yang lebih curiga? Memikirkan hal ini, wajah tetua keluarga San berkerut. Wang Chen. Wang Chen lagi. Wang Chen terkutup ini, apakah dia benar-benar akan berselisih dengan keluarga San? Wang Chen. Mendengar kata-kata tetua keluarga San, wajah Wan ia berubah pucat. Wang Chen, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membunuh Zan Yang dan Wang Chang Hao? Dia tahu kekuatan Zan Yang. Ini adalah kekuatan ahli kaisar bela diri peringkat 4. Adapun Wan Chang Hao, dia juga merupakan ahli kaisar bela diri peringkat 3. Kekuatan keduanya pasti bisa dianggap tangguh. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Wang Chen? Meskipun Wang Chen menantang surga dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan di api penyucian tingkat keempat. Itu hanya api penyucian tingkat keempat. Dan ini adalah api penyucian tingkat kelima. Dia mungkin adalah naga di tingkat keempat. Tapi sekarang, di level kelima, dia adalah seekor cacing. Bagaimana dia bisa begitu mampu? Ini sangat mencurigakan. Lebih penting lagi, bagaimana Wan Chang Hao bisa dibunuh. Baru pagi ini, Wan Chang Hao masih berada di tendanya. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Wang Chen? Mungkinkah memikirkan hal ini, wajah Wan Ya menjadi jelek. Zan Xiao, kamu lah yang mengirim Wan Chang Hao dan Wan yang untuk menjemput Wang Chen. Dia mengerutkan kening. Zan Xiao mengetahui tentang dendam antara Wan Jia dan Wang Chen. Begitu pula banyak orang. Oleh karena itu, Wan Ya secara khusus menginstruksikannya untuk tidak membiarkan Wan Chang Hao dan Wang Chen bertemu terlalu dini. Dia masih khawatir Wan Chang Hao akan dirugikan. Tapi sekarang, hal seperti ini telah terjadi. Mungkinkah keluarga Zan melakukan ini dengan sengaja? Apa yang mereka coba lakukan? Aku, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mendengar keraguan Wan Ya, Zan Xiao, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, mendengus dingin. Ekspresinya tidak ramah. Kemudian, Wan Ya bingung. Pada saat yang sama, dia menyadari ada yang salah dengan nada bicaranya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal itu. Karena Zan Xiao tidak mengirim Wan Chang Hao untuk menjemput Wang Chen, maka Wan Chang Hao sekarang. Mungkinkah dia mengikuti Zan yang sendirian? Alis Wan Ya berkedut dan wajahnya pucat pasi. Bajingan. Dia mengutup dengan marah. Itu benar, itulah satu-satunya kemungkinan. Karena Zan Xiao tidak mengirim Chang Hao keluar, keluarga Teng tidak akan melakukannya. Mereka tidak perlu menyinggung perasaan Wan Jia. Jika itu masalahnya, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah. Chang Hao keluar sendirian. Dia melihat Zan yang keluar, jadi dia mengikutinya keluar. Dia pasti ingin membalas dendam pada Wang Chen. Di pagi hari, di tendanya sendiri, orang ini sudah merasa tidak puas dengan Wang Chen. Dia bahkan meminta untuk membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Namun, permintaannya ditolak olehnya. Lagi pula, sebelum dia memahami latar belakang Wang Chen, Wan Ya tidak akan bertindak gegabuh. Lebih penting lagi, sekarang Wang Chen telah memasuki api penyucian tingkat kelima, bukankah itu berarti dia telah memasuki wilayah Wan Ya? Apa yang perlu ditakutkan di wilayahnya? Ada banyak peluang untuk berurusan dengan Wang Chen. Itu hanya masalah waktu saja. Karena itu, Wan Ya tidak ingin terjadi kecelakaan. Tapi sekarang, Wan Chang Hao pasti tidak puas dengan keputusannya, jadi dia pergi untuk membunuhnya secara pribadi. Sialan, dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ekspresi Wan Ya terus berubah saat dia memikirkan hal ini. Pada akhirnya, dia mengutuk dengan keras. Semuanya baik-baik saja sekarang. Wan Chang Hao bahkan telah kehilangan nyawanya. Wang Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Wan Ya berkata dengan gigi terkatup setelah mengutuk Wang Chen. Wan Chang Hao adalah keponakannya. Terlebih lagi, dia adalah ahli terakhir klan Wan yang tersisa di api penyucian, selain dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Wan Jia meninggal begitu saja? Dia ingin membalas dendam. Dia ingin membalas dendam atas kerugian yang ditimbulkan Wang Chen pada Wan Jia. Komandan, ini pasti perbuatan Wang Chen. Sialan, bajingan itu. Dia benar-benar menghancurkan keseimbangan api penyucian dan melanggar peraturan kita. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Wan Ya melihat ke arah tetua dari keluarga Teng dan berkata. Teng, D, anggota keluarga ular terbang, komandan api penyucian tingkat kelima. Teng, D mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Wan Ya. D mengerutkan kening dan menatapnya dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Ya, ini pasti perbuatan Wang Chen. Saya menyarankan agar kita membunuh orang ini. Orang ini selalu menjadi faktor yang tidak stabil. Dia telah melakukan banyak hal tercelah di api penyucian tingkat keempat. Sekarang, dia telah mencapai tingkat kelima untuk bertindak seperti seorang tiran. Bagaimana kita bisa menoleransi hal ini? Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Kita harus membunuhnya. Zan Xiao menambahkan dengan tergesa-gesa. Komandan, saya bersedia membunuh Wang Chen secara pribadi. Wan Ya berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen. Dia tidak akan pernah melepaskan Wang Chen. Sekarang, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Saya juga bersedia pergi. Jadi bagaimana jika Wang Chen menantang surga? Dengan Brother Wan dan saya bekerja bersama, kami pasti akan membunuh Wang Chen. Zan Xiao mendengus sambil mengertakan gigi. Dalam sekejap, Zan Xiao dan Wan Ya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura mereka sangat kejam. Teng Kagura merasakan ini. Dia semakin mengerutkan keningnya. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Tunggu sampai Wang Chen tiba. Tidak ada yang bisa bergerak sebelum kita punya bukti. Kalau tidak, heff. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gunung Sainte sangat memperhatikan orang ini. Lakukan sesuai keinginan Anda. Teng, dia tidak menyetujui permintaan mereka dan mendengus dingin. Wang Chen, siapa yang peduli padanya? Selama tidak ada bukti, itu bukan urusannya. Apakah Wang Chen seseorang yang mudah tersinggung? Keluarga Wang, Sekolah Singchen. Mereka pasti berada di pihak Wang Chen. Kedua kekuatan ini mungkin tidak terlalu menjadi ancaman bagi keluarga Teng. Namun, jangan lupakan dua orang yang berdiri di belakang kedua kekuatan tersebut. Dikatakan bahwa kedua orang ini telah mencapai tingkat kekuasaan Tuhan. Pada tingkat ini, bahkan keluarga Teng harus memperlakukan mereka dengan hormat. Menyinggung kedua orang ini demi keluarga San dan Wang Jia. Itu tidak sepadan. Tentu saja, jika memang diperlukan, dia mungkin setuju. Kalau begitu, dia tidak akan menghentikan mereka. Sekarang, masalah utamanya adalah keluarga Ryu. Benar, keluarga Ryu hampir bisa dipastikan bahwa keluarga Ryu akan berada di pihak Wang Chen. Selain keluarga Ryu, keluarga Bai juga kemungkinan besar akan membantu Wang Chen. Selain itu, beberapa hari yang lalu, dia telah menerima surat dari keluarganya. Semua ini membuat Teng. D mengatakan hal seperti itu saat ini. Komandan, Anda. Ini. Teng. Kata-kata D jelas di luar dugaan Zan Xiao dan Wan Ya. Dari sudut pandang mereka, Teng. D pasti akan membantu mereka dengan sedikit biaya. Namun kini, siapa sangka? Saat ekspresi mereka berubah dan mereka hendak mempertanyakan sesuatu, sesosok tubuh dengan cepat memasuki tenda dari luar pintu. Komandan, Wang Chen ada di sini. Dia di luar tenda sekarang. Orang itu dengan cepat berjalan menuju Teng. D pelaporan. Wajahnya agak aneh. Wang Chen. Nama ini sudah tidak asing lagi baginya dan banyak orang. Nama ini adalah yang paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Zan, Wang Jia, Yao Wang Men, Lusinan Sekte Kecil. Entah itu pasukan yang hancur, keluarga Zan yang masih hidup dan Wang Jia, atau bahkan Clear Flow Pavilion. Semuanya terkait erat dengan Wang Chen. Apalagi mereka semua adalah musuh. Selain itu, keluarga Bai, keluarga Ryu, dan bahkan keluarga Xing yang misterius dan keluarga Suan Ming yang tidak dapat diprediksi semuanya berhubungan baik dengan Wang Chen. Sekte nomor satu seribu tahun yang lalu, Sekolah Xing Chen. Semua nama ini terkait erat dengan Wang Chen. Sulit untuk tidak mengetahui nama ini. Alasan utama ekspresi anehnya tentu saja karena ada dua wakil komandan, Zan Xiao dan Wang Jia, di sisinya. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen. Sebelumnya, di luar tenda, samar-samar dia mendengar dua teriakan marah datang dari dalam tenda. Ditambah dengan kematian mendadak Wang Chang Hao dan Zan Yang. Ada terlalu banyak hal yang dapat diasosiasikan orang dengan hal ini. Wang Chen ada di sini. Mendengar perkataan orang ini, Teng, D, Zan Xiao, dan Wang Jia bertanya hampir bersamaan dengan ekspresi berbeda. Dia di sini, dia di luar tenda, pria itu membenarkan lagi. Biarkan dia masuk, Teng, D segera mengambil keputusan. Lalu dia menoleh untuk melihat Zan Xiao dan Wang Jia. Dia di sini, mari kita lihat. Jika dia membunuh Wang Chang Hao dan Zan Yang, mustahil dia tidak meninggalkan jejak apapun. Untuk membunuh keduanya, harus ada pertempuran, bahkan mungkin pertempuran besar. Pasti ada jejaknya, bagaimana menurutmu? Teng, D merenung dan bertanya. Mendengar Teng, mendengar kata-kata D, Zan Xiao dan Wang Jia saling berpandangan dan tanpa sadar mengangguk. Mereka tidak percaya Wang Chen dapat dengan mudah membunuh kedua orang ini. Kecuali mereka melakukannya sendiri, atau barang antik tua di lantai enam keluar untuk menanganinya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melakukannya. Huh, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Wang Chen kali ini. Zan Xiao mendengus, diam-diam setuju dengan Teng Meng. Teng, Teng, kata-kata D. Jika ada jejaknya, apa yang harus kita lakukan? Wang Jia bertanya dengan suara rendah, matanya penuh niat membunuh. Lakukan apapun yang kamu mau padaku. Teng, D berkata lugas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat percaya diri pada Wang Chen saat ini. Dia juga sangat penasaran, orang macam apa pemuda ini, Wang Chen. Jika dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri dan kemampuan, dia tidak akan berani tampil di sini saat ini, bukan? Ini juga Teng. Inilah salah satu alasan mengapa D begitu berterus terang. Oke, itu kesepakatan. Adapun Zan Xiao dan Wan Ya, setelah mendapatkan Teng, D mencibir setelah mendengar janjinya. Wang Chen, tunggu saja sampai mati. Keduanya siap membunuh Wang Chen kapan saja. 1228. Wang Chen masih tidak tahu apa yang terjadi di tenda. Setelah mendapat izin, dia dengan tenang memasuki tenda. Memasuki tenda, Wang Chen langsung melihat Wan Ya, Zan Xiao, dan Teng Su. D, tiga orang. Wang Chen. Melihat Wang Chen, Teng Su bertanya. D adalah orang pertama yang berbicara. Huff. Ketika Zan Xiao dan Wan Ya melihat Wang Chen, mereka mendengus dingin. Iya. Menghadapi dengusan dingin keduanya, Wang Chen tidak bereaksi. Wajahnya sangat tenang. Dari ekspresi mereka, dia bisa menebak secara kasar identitas mereka. Adapun Teng Su. Dengan perkenalan D, Wang Chen akhirnya mengenal tiga orang. Teng Su. D, komandan api penyucian lapisan kelima. Zan Xiao dan Wan Ya, dua wakil komandan. Kedua orang ini muncul di sini dengan ekspresi tidak ramah. Melihat ini, Wang Chen mencibir dalam hatinya. Tidak perlu mengatakan hal lain. Dia secara kasar tahu mengapa mereka berdua muncul di sini. Sepertinya mereka tahu bahwa Zan Yang dan Wan Chang Hao terbunuh. Mereka datang dengan niat tidak bersahabat. Wang Chen, beraninya kamu. Seperti dugaan Wang Chen, Wan Ya membanting meja dengan keras. Saat suara diturun, Wan Ya membanting meja dengan keras dan mendengus dingin. Ledakan. Bersamaan dengan raungan marah Wan Ya, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, meja di sampingnya hancur berkeping-keping. Mendengar raungan marah ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Wan Ya. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Komandan Wan, apa maksudmu dengan ini? Wang Chen dengan tenang bertanya. Wang Chen, kamu masih berdalih. Izinkan saya bertanya, apakah anda yang membunuh Wan Chang Hao dan Zan Yang? Petik 2. Zan Xiao mau tidak mau langsung bertanya. Zan Yang, ingin Chang Hao, siapa ini? Aku tidak tahu. Balasan Wang Chen bahkan lebih acu tak acu, begitu acu tak acu hingga membuat orang mengertakkan gigi. Bajingan, kamu. Menghadapi sikap Wang Chen, Zan Xiao dan Wan Ya semakin marah. Wang Chen, jangan coba-coba berdalih. Zan Yang dikirim untuk menjemputmu, begitu pula Wan Chang Hao. Setelah mereka berdua pergi menjemputmu, mereka tidak kembali. Kini, pelat kehidupan mereka rusak dan mereka mati. Jika bukan kamu, lalu siapa yang melakukannya? Wajah Wan Ya pucat saat dia berteriak pada Wang Chen. Keduanya membombardir Wang Chen berulang kali dengan aura mendominasi. Mereka ingin sekali menamparkan Wang Chen sampai mati dengan satu telapak tangan. Sayangnya, Wang Chen bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Bagaimana dia saat ini bisa mengakuinya secara langsung? Dia mendengus dingin, angkat aku. Di pagi hari, saya sudah memasuki api penyucian tingkat kelima. Setelah menunggu sepanjang pagi, tidak ada yang muncul. Bahkan di sore hari, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Di api penyucian tingkat kelima, binatang iblis sering muncul, dan mereka semua adalah binatang iblis yang sangat kuat. Mungkinkah aku sudah menunggu di sana? Untuk mengurangi bahaya, saya mengikuti informasi Komandan Suan dan langsung datang ke perkemahan. Saya tidak melihat Wan Yang atau Wan Chang Hao. Wang Chen mencibir. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan keduanya? Mereka ingin menggunakan auranya untuk menekannya dan membuatnya mengakuinya. Itu tidak mungkin. Tidak ada gunanya mengakuinya sekarang. Apalagi saat menghadapi ketiga orang tersebut. Wan Ya setidaknya adalah kaisar bela diri puncak. Zan Yang dan Teng, keduanya telah mencapai ranah kaisar bela diri yang disempurnakan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit baginya untuk menghadapi salah satu dari mereka, apalagi tiga dari mereka. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu saat ini. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak bisa mengakuinya. Dihadapkan pada sikap dan perkataan Wang Chen, Wan Ya dan Zan Xiao sangat marah hingga ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Wang Chen, kamu masih berdalih. Anda. Wan Ya berdiri dan menatap Wang Chen, mendengus keras. Karena Komandan Wan mengira aku membunuh Zan Yang dan Wan Chang Hao. Lalu kapan mereka berdua keluar menjemputku? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah mereka keluar di pagi hari? Wang Chen bertanya. Kata-kata Wan Ya membuatnya terdiam sejenak dan ekspresinya berubah. Kapan mereka berdua keluar? Dalam hal ini, sangat sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Bisakah mereka mengatakan bahwa mereka keluar pada sore hari? Bagaimana mereka bisa menjelaskan hal itu? Sesuai persyaratan, mereka harus menunggu di sana pada pagi hari. Mereka membawa Wang Chen langsung ke perkemahan. Ada banyak binatang ajaib di api penyucian tingkat kelima. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Wang Chen adalah pendatang baru dan bisa mati dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Gunung Sainte telah menetapkan bahwa pendatang baru harus disambut sebelum memasuki api penyucian tingkat kelima. Sekarang mereka telah melanggar persyaratan, mungkinkah mereka harus mengakuinya sekarang? Jika itu masalahnya, Wang Chen akan memiliki sesuatu pada mereka. Mereka keluar di pagi hari. Saat Wan Ya berhenti, Zhan Xiao berkata dengan dingin. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Zhan yang keluar pada sore hari. Zhan Xiao tentu saja mengetahui hal itu. Terlebih lagi, ini adalah keputusan yang dia dan Wan Ya buat setelah merencanakannya. Mereka ingin meninggalkan Wang Chen sendirian agar Wang Chen berada dalam bahaya. Jika mereka bisa bertemu dengan binatang ajaib yang bisa langsung membunuh Wang Chen, itu akan menjadi hasil terbaik. Karena itu, mereka mengizinkan Zhan yang keluar pada sore hari. Namun, siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Melihat ekspresi mereka, Wang Chen mencibir dengan dingin. Menuju Teng, D menoleh. Komandan, benarkah? Apakah Wang Chen pergi menuju Teng? Pertanyaan D menggugah pikiran. Di satu sisi, itu untuk melihat Teng. Jawaban D adalah menyelidiki latar belakangnya. Di sisi lain, hal itu justru menimbulkan kecurigaan dan konflik di antara mereka bertiga, bahkan sampai memecah belah. Saat ini, perkataan Wang Chen bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Ini. Mendengar bahwa Wang Chen telah mengalihkan topik pembicaraan ke dirinya sendiri, Teng, yang telah menatap Zhan Xiao dan Wan Ya dengan tatapan penuh arti, merenung sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasinya? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasinya? Dia sangat akrab dengan masalah ini. Sebagai komandan api penyucian tingkat kelima, jika dia tidak mengetahui hal ini, maka dia tidak perlu bergaul. Zhan Yang dan Wan Chang Hao keluar di pagi hari. Persetan dengan itu, dia jelas melihat mereka berdua pergi pada siang hari. Dia memandang Zhan Xiao dan Wan Ya. Ekspresi keduanya sedikit tidak wajar. Dia menghela nafas. Teng. D. tersenyum pahit. Wang Chen ini benar-benar telah memberikan masalah yang sulit baginya. Zhan Xiao dan Wan Ya ini. Melihat Teng. Ekspresi D. Melihatnya menatap mereka berdua, wajah Wan Ya dan Zhan Xiao menjadi rumit dan tidak menyenangkan. Teng ini. D. Apa yang akan terjadi? Mereka merasa gugup. Jika itu Teng. Jika D ingin membantu Wang Chen, Masalah ini saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua menderita. Bukan. Namun. Kemungkinan ini. Seharusnya tidak. Besar. Masalah ini adalah tanggung jawab wakil Komandan San. Aku tidak tahu. Namun. Dalam hal ini. Anda memang menjadi tersangka. Dengan cara ini kami bisa langsung memeriksa luka di tubuh Anda. Jika ada luka, kita bisa menyimpulkan situasinya. Jika tidak ada. Menurutku dengan kekuatanmu, jika kamu ingin membunuh dua orang ini, tidak akan semudah itu bukan? Teng. D. Memandang Wang Chen dengan tatapan penuh arti. Setelah masuk, dia mengamati Wang Chen dengan cermat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Wang Chen ini tidak sederhana, bukan? Mungkinkah masalah ini tidak dilakukan oleh Wang Chen? Meskipun, dari sudut pandang logis, memang demikian. Tapi Teng. D. tidak percaya. Perasaan yang kuat memberitahunya bahwa ini dilakukan oleh Wang Chen. Wang Chen sangat menakutkan. Ia bahkan membuat D. merasa terancam. Menurutnya, kemungkinan besar Wang Chen lah yang melakukannya. Namun, kenapa dia harus menunjukkannya? Bersikap netral tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Huff. Itu dia. Saya tidak keberatan. Pada titik ini, apa lagi yang bisa Wan Ya dan San Xiao katakan? Teng. D. tidak melanjutkan masalah ini, yang sudah membuat mereka muka. Saat ini, jika mereka tidak memberinya Teng. Jika D. tidak memberinya muka, itu tidak masuk akal. Keduanya hanya bisa setuju. Meskipun Wang Chen terlihat sangat baik saat ini dan sepertinya tidak ada kekurangan dalam penampilannya, dia mungkin memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya. Sama seperti Teng. D. bilang begitu. Keduanya tidak percaya Wang Chen bisa membunuh Zan Yang dan Wan Changhao tanpa terluka. Oleh karena itu, pasti ada beberapa jejaknya. Teng. D. sudah merawat mereka, jadi mereka dengan sendirinya akan mengikuti arus. Aku juga tidak punya masalah. Mendengar Teng. Mendengar kata-kata D. Wang Chen memperlihatkan senyuman lucu saat dia melihat ke arah Zan Xiao dan Wan Ya. Ada pun Teng. D. Sikapnya menggugah pikiran. Tampaknya api penyucian tingkat kelima tidak sesulit yang dia bayangkan. Teng ini. D. Tampaknya hubungannya dengan Zan Xiao dan Wan Ya tidak sebaik yang dia takutkan. Keluarga Teng tidak khawatir untuk bergabung dengan Wan Jia dan keluarga Zan. Ini adalah berita terbaik bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bersembunyi lagi dan langsung melepas pakaiannya. Bukankah mereka ingin memverifikasinya? Lalu biarkan mereka memverifikasinya. Wang Chen ingin melihat seperti apa ekspresi keduanya nanti. Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena tidak hanya tidak ada luka di tubuh Wang Chen, bahkan tidak ada bekas luka sedikitpun. Kulitnya sangat bagus sehingga sulit dipercaya bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Berapa banyak pertempuran yang telah dilalui Wang Chen untuk mencapai tingkat kultivasi ini? Saat ini, belum lagi luka baru, bahkan tidak ada satupun bekas luka lama di tubuhnya. Ini adalah orang yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah orang yang telah menghabiskan tiga tahun di api penyucian tingkat kelima. Ini. Zansiao dan Wanya tidak bisa tetap tenang saat ini. Hal ini telah melampaui ekspektasi dan rencana awal mereka. Sulit untuk dikendalikan. Mustahil. Tidak mungkin seperti ini, Wang Chen, katakan padaku. Metode apa yang kamu gunakan untuk menyembunyikan luka di tubuhmu? Setelah beberapa saat terkejut, Wanya meraum marah. Tidak ada satupun bekas luka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksudnya? Dia tidak bisa menerima ini. Wang Chen ini, mungkinkah dia benar-benar tidak melakukannya? Tidak mungkin, tidak mungkin seperti ini. Pada saat ini, Wanya sedang meraum di dalam hatinya. Metode. Tidak. Sekarang, saya rasa Anda sudah melihatnya. Adapun Zanyang dan Wang Changhao. Mungkinkah mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan terbunuh? Mengabaikan ekspresi keduanya, Wang Chen mendengus dengan tenang. Karena Wanya menggigitnya begitu keras, Wang Chen tidak lagi bersikap sopan padanya. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Wanya marah dengan sikap Wang Chen. Dia meraum dan hendak menamparkan Wang Chen dengan telapak tangannya. Wus. Angin menderu-deru saat telapak tangan hendak mengenai dia. Ekspresi Wang Chen tidak berubah sedikitpun. Tubuhnya tidak bergerak saat dia mencibir pada Wanya. Seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang putus asa. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wanya, mari kita lihat seberapa kuat dia. 1229. Saat ini, suasana di dalam tenda membeku. Wang Chen siap membunuh Wanya. Sejak Wanya mengambil langkah pertama, Wang Chen tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu kematiannya. Dia bukan orang seperti itu. Meskipun Wang Chen tidak ingin menimbulkan masalah di sini, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Wanya dalam situasi seperti itu. Itu sama sekali tidak menguntungkannya. Namun, jika diperlukan, Wang Chen tidak akan keberatan untuk bergerak. Jadi bagaimana jika dia membunuh Wanya? Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan star body tempering, dia bisa merobek ruang dan melarikan diri jika dia tidak bisa melakukannya. Mungkinkah Wanya, Zhang Xiao, atau Teng? D bisakah mereka bertiga merobek ruang dan mengejarnya sebagai kompensasi? Pada saat ini, Wang Chen tidak takut. Energi sejati di tubuhnya melonjak saat dia siap bergerak. Di bawah pengaruh star body tempering, sel-sel di tubuhnya mulai membengkak dan aura Wang Chen berangsur-angsur meningkat. Selesai. Saat Wang Chen siap melakukan serangan balik, raungan marah terdengar. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Di saat genting, Teng, D mulai bergerak. Dia menyerang tanpa peringatan apapun. Sosoknya bersinar, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, Teng Wu Shu Wang muncul. D muncul di depan Wang Chen. Melihat Wanya bergerak, Teng, alis D sudah berkerut. Wanya ini semakin tidak terkendali. Mereka sangat menyadari apa yang terjadi hari ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Oleh karena itu, Teng, tentu saja D tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apalagi dia sudah melihat isi surat dari keluarganya. Saat ini, dia tidak punya alasan untuk duduk santai dan tidak melakukan apapun. Huff. Dia berdiri di depan Wang Chen dan mendengus. Akhirnya, Teng, D mulai bergerak. Bang. Setelah raungan teredam, Teng Kuide mendorong Wan ia ke belakang. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Teng, D mendengus dengan ekspresi dingin. Dia memandang Zhan Xiao dan Wan ia dengan dingin. Komandan, apa maksudmu dengan ini? Lihat, Teng. Wajah Wan ia menjadi pucat saat melihat D melangkah maju untuk membela Wang Chen. Dia bertanya dalam suasana hati yang buruk. Apakah dia tidak takut dengan tanaman merambat? D. Apa maksudmu? Dihadapkan pada nada tidak sopan Wan ia, Teng. Mata D sedikit menyipit. Sebelumnya, dia sudah memberinya banyak perhatian. Dia meminta mereka memeriksa tubuh Wang Chen untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejak. Kalau tidak, apa yang bisa mereka lakukan jika dia tidak mengizinkan mereka memverifikasinya? Bagaimanapun, Wan ia dan Zhan Xiao tidak memiliki bukti apapun. Mengizinkan mereka memeriksa sudah berarti memberi muka, dan itu juga memberi muka pada Zhan Xiao. Kalau tidak, mengapa Wan ia sendirian? Huff. Merambat. D tidak akan memberinya muka. Siapa dia? Wan ia. Apa itu Wan Jia? Tanaman anggurnya. D akan takut. Apakah keluarga Teng akan takut? Memusnahkan klan Wan hanya dalam hitungan detik. Bagaimana mungkin dia, Wan ia, masih sombong. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan Wan Chang Hao? Itu berarti mencari kematian dengan berlari sendiri. Siapa yang dapat disalahkan dalam hal ini? Siapa yang mengizinkan dia keluar? Sudah cukup baik dia tidak melanjutkan masalah ini. Sekarang, setelah memverifikasi bahwa tidak ada bukti, Wan ia masih ingin melawannya. Apakah dia masih peduli pada Wan ia? Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Merambat. Bagaimana mungkin D tidak marah? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika tidak ada bukti, masalah ini berakhir di sini. Memikirkan hal ini, Finn. D juga mendengus dingin tanpa sedikitpun kesopanan. Kemudian, dia menatap Wan ia dengan dingin dan berkata, Masalah ini berakhir di sini. Jika ada yang berani melakukan apapun padaku. Jangan salahkan aku karena kejam. Ngomong-ngomong soal ini, Finn. Suara dan ekspresi D bisa dibilang galak. Menghadapi anggur, nada dan ekspresi dingin D membuat jantung Wan ia berdebar kencang. Dia merasakan niat membunuh. Merasa merambat, niat membunuh D terhadapnya. Merasakan niat membunuh ini, dia tahu Finn itu. D tidak bercanda. Ekspresinya langsung berubah menjadi lebih pucat, dan ekspresinya terus berubah. Huh, Wang Chen, ingat ini. Jangan biarkan aku mendapatkan bukti apapun. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Melambaikan tangannya, Wan ia melontarkan kata-kata kasar pada Wang Chen, lalu berjalan keluar rumah. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kapanpun, Wang Chen mendengus, tidak mau kalah. Ingin ia, Wang Chen telah benar-benar menjadi musuhnya, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Wakil Komandan Chen, apakah anda punya pendapat? Melihat Wan ia pergi, Finn. D hanya mencibir, lalu memandang Zhang Xiao dan bertanya. Nada suaranya terhadap Zhang Xiao relatif lebih sopan. Di satu sisi, Zhang Xiao tidak terlalu berlebihan, dan di sisi lain, Zhang Xiao berasal dari keluarga Zhang. Keluarga Tang dan keluarga Zhang belum berselisih. Mereka bahkan bisa dianggap teman. Menghadapi Anggur, mendengar pertanyaan D, ekspresi Zhang Xiao berubah, lalu dia menghela nafas. Karena kamu bilang begitu, biarlah. Masalah ini berakhir di sini. Zhang Xiao menghela nafas. Jelas sekali bahwa Finn, D tidak ingin mereka menimbulkan masalah. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin mengikuti Finn. D berselisih dengan keluarga Tang. Dia tidak bodoh seperti Wang Ya. Apakah Wang Ya benar-benar mengira keluarga Zhang akan melawan keluarga Tang karena Wang Jia? Dengan keluarga Ryu sebagai musuh, keluarga Zhang tidak ingin menyinggung keluarga Tang. Tetapi... Tiba-tiba, Zhang Xiao menambahkan, jika anda menemukan bukti, saya harap anda bisa memberi saya penjelasan. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Wang Chen. Oke tidak masalah. Jika ada bukti, saya tidak akan melepaskannya. Merambat. D setuju tanpa ragu-ragu. Dia masih harus memberinya wajah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah menerima jaminan D, Zhang Xiao memandang Wang Chen, lalu berbalik dan pergi. Matanya dingin. Dalam sekejap mata, di dalam tenda, hanya Wang Chen dan Finn yang tersisa. D dan D. Terima kasih atas bantuanmu, Komandan. Melihat Zhang Xiao telah pergi, Wang Chen menoleh ke Finn. Kata D. Merambat. Tidak peduli apapun, Wang Chen telah membantu. Karena sopan santun, Wang Chen harus berterima kasih padanya. Sedangkan untuk anggur, niat D, itu bukanlah hal yang paling penting. Wang Chen masih tidak dapat memahami pikiran orang ini. Namun, paling tidak, dia bisa yakin akan satu hal. Merambat. D bukan musuhnya. Atau lebih tepatnya, dia bukanlah musuhnya saat ini. Dilihat dari tindakannya sebelumnya, Finn. D tetap ingin menjaga hubungan baik dengannya. Lagi pula, jika dia berdiri di sisi Zhang Xiao dan Wang Ya, apakah dia akan tetap berdiri di sini? Terlebih lagi, dari kejadian ini, Wang Chen tahu bahwa hubungan antara Zhang Xiao dan Wang Ya tidak baik. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Mungkinkah ini terobosan baginya? Wang Chen berpikir dalam hati. Itu hanya sepotong kue. Saya tidak akan membiarkan siapapun dianiaya. Menghadapi rasa terima kasih Wang Chen, Finn. D menertawakannya. Lalu, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Wang Ya ini tidak mudah untuk dihadapi. Anda berpikiran sempit. Anda sebaiknya berperilaku sendiri di masa depan. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa datang dan temukan saya. Merambat. D tersenyum dan melanjutkan. Terima kasih, Komandan. Wang Chen berkata lagi. Dia menghela nafas lega. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa lagi, pergi dan istirahatlah. Satu bulan untuk beradaptasi. Satu bulan kemudian, Anda akan menuju ke celah untuk menjaganya. Saat itu, he he, Wang Ya tidak akan melepaskannya begitu saja. Anda hanya punya waktu satu bulan. Merambat. Kata Depenu Arti. Terima kasih atas pengingatnya. Setelah membungkuk, Wang Chen berbalik dan bersiap untuk pergi. Momo ngomong, leluhur keluarga Teng memintaku untuk mengirimkan salamnya kepada leluhur keluarga Wang. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke keluarga Teng dan bertukar pengalaman. Keluarga Teng pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saat Wang Chen berbalik, Finn. D tiba-tiba berkata. Mendengar Finn. Mendengar perkataan D, sosok Wang Chen membeku dan dia berhenti bergerak. Sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Akhirnya dia tahu. Anggur ini. Alasan mengapa Ling San tidak menjadikannya musuh dan membantunya bukan karena dia tetapi karena Ling San. Dan mungkin Ling Yu juga. Wang Chen tersenyum pahit. Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan bantuan dan pengakuan dari keluarga Teng. Bukankah itu benar? Hanya orang-orang yang telah mencapai level Ling San dan Ling Yu yang akan dihargai dan dihormati. Ini adalah benua dimana yang kuat dihormati. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, kamu boleh pergi. Jika tidak ada pekerjaan, anda bisa pergi ke Eagle Cliff yang jaraknya 100 mil. Pemandangan di sana lumayan. Mendengar kata-kata Wang Chen, dia tersenyum. Finn, D tiba-tiba berkata. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Tebing elang, Wang Chen ingat nama ini. Tapi, Finn ini, D tiba-tiba memberitahunya tentang tempat ini dan mengatakan ini. Apa makna dibaliknya? Apa makna dibaliknya? Wang Chen bingung. Namun, Wang Chen merasa pasti ada makna dibaliknya. Tebing elang, sepertinya dia masih harus pergi ke sana. Selama periode waktu ini, dia akan belajar lebih banyak tentang tempat ini dan kemudian pergi dan melihat-lihat. Finn kiri, setelah meninggalkan tenda D, Wang Chen berpikir sendiri. Melihat ke langit, dia mengungkapkan sedikit senyuman. Krisis telah terselesaikan begitu saja, yang membuatnya sedikit terkejut. Tapi, ini hal yang bagus, bukan? Dengan anggur, bantuan D, tanpa Teng. Bermusuhan dengan D adalah awal yang baik bagi Wang Chen di alam api penyucian tingkat kelima. Sekarang, yang tersisa hanyalah berurusan dengan Wan Ya. Wang Chen, haha, menarik. Anda tidak sesederhana kelihatannya, bukan? Sepertinya semua orang meremehkanmu. Seberapa kuat kamu sebenarnya? Penasaran sekali. Untuk bisa membunuh Zanyang dan Wan Changhao dengan begitu mudah dan tanpa susah payah, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaisar bela diri biasa, bukan? Jangan mengecewakanku. Aku sudah membantu kalian berdua. Setelah Wang Chen meninggalkan tenda, di dalam tenda, Teng King Shan dan yang lainnya terkejut. D, sebaliknya, sedang duduk di kursinya, menyipitkan mata ke arah yang ditinggalkan Wang Chen, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak dapat didengar orang lain. Pada saat ini, ada senyuman yang menggugah pikiran di bibirnya. Jika Wang Chen ada di sini, apakah dia akan melihat tanaman merambat? Ekspresi D pasti akan membuat Teng K tidak senang. Pendapat D telah berubah. Tanaman merambat ini, D benar-benar tak terduga. Apalagi Teng K D bisa melihat sekilas kekuatan Wang Chen yang tidak biasa dan tersembunyi. Ini yang paling mengejutkan Wang Chen, bukan? 1.230 Tebing Merpati Elang Ini adalah pegunungan di api penyucian tingkat kelima. Barisan pegunungan terbentang ratusan mil, dengan pegunungan yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Lebih penting lagi, puncak utamanya, Tebing Merpati Elang. Di sini, ada Tebing Curam, tingginya puluhan ribu kaki, sangat terjal. Hampir mustahil bagi orang biasa untuk naik dan turun. Seringkali ada binatang buas dan ular berbisa, sangat berbahaya. Justru karena itulah Tebing Merpati Elang dikenal sebagai pegunungan paling terjal. Pada saat ini, di Eagle Dove Cliff, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Sosok itu lincah, seperti hantu, bergerak lincah di antara Tebing, berubah menjadi bayangan. Sudah hampir sebulan sejak dia mencapai api penyucian tingkat kelima. Dalam satu bulan ini, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang api penyucian tingkat kelima. Pada saat yang sama, menggunakan kecepatan kultifasinya yang mengerikan, dia secara paksa meningkatkan kekuatannya ke peringkat kaisar bela diri peringkat tiga, dan dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatannya. Adapun Eagle Dove Cliff, Wang Chen tidak pernah melupakan tempat ini. Di hari pertama dia datang ke api penyucian, Finn D menunjukkan tempat ini kepada Wang Chen. Dalam satu bulan ini, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Tebing Merpati Elang. Selain itu, ia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Wang Ya, setiap akhir bulan, akan datang ke Tebing Merpati Elang untuk memetik tumbuhan dan mengolahnya. Saat dia mendapat berita ini, hati Wang Chen mendidih. Dia tahu tentang Finn. Mengapa dia memberitahunya berita ini? Apakah dia mencoba membuatnya melawan Wang Ya dan membunuhnya? Apakah dia begitu percaya padanya? Apakah dia menemukan sesuatu? Dalam hatinya, Wang Chen bingung. Namun, dia tidak mau merasakan sakit, merambat. Mengapa dia mengetahui hal ini? Dan jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan memberitahunya berita ini. Wang Chen menentang Finn, D menatapnya lagi. Faktanya, Wang Chen merasa berita yang didapatnya tentang Wang Ya semuanya Finn. D diam-diam meminta seseorang untuk memberikannya. Anggur ini, D, sungguh tak terduga. Seperti dugaan Wang Chen, berita itu memang datang dari Teng Xiaoki. Biarkan seseorang, secara tidak sengaja, memberitahu Wang Chen. Meskipun Finn, niat D tidak jelas, namun Wang Chen tidak melepaskan kesempatan ini. Pada hari ini di akhir bulan, Wang Chen tiba di tebing merpati elang. Sebelumnya, Wang Chen sudah datang ke sini beberapa kali untuk menyelidiki situasinya. Hari ini, dia ada di sini untuk mengambil tindakan. Sudah hampir sebulan sejak dia tiba di alam api penyucian tingkat kelima. Dalam beberapa hari, dia akan berangkat untuk menjaga celah itu. Bukan hal yang baik jika seseorang seperti Wang Yia menatapnya. Bahayanya terlalu besar. Wang Chen memutuskan untuk membunuh Wang Yia. Setidaknya, masa depannya akan jauh lebih baik jika dia bisa membunuh Wang Yia. Musuhnya yang tersisa hanyalah keluargasan. Adapun keluargasan, sikap mereka masih belum jelas. Ini akan memberi waktu bagi Wang Chen. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen bertekad untuk membunuh Wang Yia. Di Eagle Dove Cliff, sosok Wang Chen berkedip cepat. Dalam sekejap, dia sampai dipijakan yang telah dia persiapkan beberapa hari yang lalu. Ini adalah gua yang tersembunyi. Wang Chen secara khusus menggalinya. Tempat ini terletak di tengah-tengah tebing Hauk Dove. Inilah satu-satunya cara untuk mendaki tebing merpati elang. Setelah banyak penyelidikan, Wang Chen menyimpulkan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi Wang Yia untuk naik. Jika dia ingin mengumpulkan tumbuhan berharga, dia harus mendaki puncak gunung. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke sana. Tidak sulit membayangkan niat Wang Chen mendirikan kemah di sini. Setelah memasuki gua, Wang Chen segera melepaskan Raja Kalajengking untuk membantu menjaga pintu masuk gua. Raja Kalajengking mengecilkan tubuhnya dan memantau semuanya. Sedangkan dia, dia duduk bersila di dalam gua dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Sehari kemudian, di puncak gunung. Sesosok dengan cepat menuju puncak gunung dari gua. Sosok ini secepat kilat dan secepat angin. Ingin Yia. Itu benar. Bukankah ini Wang Yia? Akhir bulan tiba lagi, Wang Yia sekali lagi datang ke tebing merpati elang untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan penting untuk budidaya. Ekspresi Wang Yia sangat santai. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Wang Chen sudah lama bersembunyi di sini. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah jalan mendaki gunung. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yia memandang puncak gunung di atas awan sambil tersenyum dan melanjutkan ke depan. Ada yang tidak beres. Saat ini, dia tiba-tiba berseru. Itu karena dia merasakan aura berbahaya. Bagi seorang ahli di levelnya, perasaan seperti itu tidak akan muncul secara gegabuh. Jika perasaan seperti itu muncul, berarti pasti ada bahaya. Oleh karena itu, Wang Yia langsung waspada. Energi spiritual melonjak di sekelilingnya saat dia mengamati sekelilingnya. Huff, makhluk jahat, matilah lebih awal. Pada saat ini, dengan pengamatannya yang mengejutkan dan roh primordial yang kuat, Wang Yia langsung melihat gua yang digali di tengah tebing. Dia melihat sosok putih melintas melewati pintu masuk gua. Dia bahkan melihat sosok putih itu adalah binatang iblis. Dalam sekejap, senjata ilahi muncul. Wang Yia mengayunkan pedangnya tanpa ragu dan menebas Raja Kalajengking. DENTANG 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 Mengayunkan penjepitnya yang seperti baja, Raja Kalajengking tidak mau kalah saat ia melebarkan cakarnya ke depan. DING 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 Serangkaian bentrokan hebat terdengar. Tubuh kuat Raja Kalajengking dengan kuat memblokir serangan Wang Yia. Percikan terbang saat Raja Kalajengking mundur selangkah demi selangkah. Meskipun telah memasuki alam kaisar bela diri, Raja Kalajengking masih terlalu lemah di depan Wang Yia. Raja Kalajengking Setelah pertukaran ini, Wang Yia juga menyadari bahwa ini bukanlah binatang iblis, tapi binatang iblis. Raja Kalajengking, binatang buas di lembah, Raja Kalajengking. Bagaimana mungkin ada Raja Kalajengking di api penyucian? Wang Yia, yang tidak mengetahui bahwa Wang Chen merasuki Raja Kalajengking, mengerutkan kening. Siapa itu? Keluar! Dengan raungan marah, Wang Yia melihat ke dalam gua dengan sikap yang mengesankan. Astaga! Saat suara Wang Yia turun, sesosok tubuh berlari keluar dengan cepat. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di depan Wang Yia dan meraih dada Wang Yia dengan kedua tangannya. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Wang Yia berubah saat melihat sosok ini dan merasakan aura menakutkan. Dia buru-buru mundur ke belakang sambil memegang senjata suci di depan dadanya untuk memblokir serangan itu. Ding-ding-ding! Sepasang tangan itu dengan keras meraih senjata suci itu, mengeluarkan suara benturan yang tajam. Itu seperti benturan logam. Buk-buk-buk! Kekuatan mengerikan langsung menyebar ke seluruh tubuh Wang Yia di sepanjang senjata ilahi. Kedua tangannya mati rasa, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya robek. Wang Yia mundur dengan ekspresi ngeri. Wang Chen. Wang Yia berdiri diam di saat berikutnya, melebarkan matanya, dan tanpa sadar berseru. Itu benar. Saat ini, dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah Wang Chen. Siapa sangka orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Selama sebulan terakhir, dia bermimpi membunuh Wang Chen bahkan dalam mimpinya. Selama sebulan terakhir, Wang Chen hidup dalam pengasingan. Dia bersembunyi di tenda untuk bercocok tanam dan jarang keluar. Hal ini membuat Wang Yia mengertakan gigi karena kebencian. Setelah Wang Changhao dibunuh oleh Wang Chen, situasi Wang Jia menjadi sangat sulit. Bagaimana Wang Yia bisa membencinya? Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Siapa sangka orang yang menyergapnya di tebing merpati elang sebenarnya adalah Wang Chen. Mau ya? Setelah memaksa Wang Yia mundur dengan satu gerakan, Wang Chen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menatap Wang Yia dengan dingin dan mendengus. Ekspresinya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hahaha, Wang Chen, aku tidak menyangka itu kamu. Huff! Anda bisa saja mengambil jalan menuju surga, tetapi Anda memilih untuk menerobos ke neraka. Hari ini, kamu memintanya. Mati! Mata Wang Yia langsung memerah saat melihat Wang Chen. Niat membunuh dan kemarahannya meningkat. Bukankah kemunculan Wang Chen merupakan kesempatan terbaik untuk membunuhnya? Saat ini, Wang Yia bahkan lupa bahwa dia tidak memenangkan pertukaran sebelumnya. Sebaliknya, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Dia sepenuhnya mengabaikan masalah kekuatan Wang Chen. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, membunuh Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Yia bisa tahu bahwa kemunculan Wang Chen bukanlah suatu kebetulan. Karena Wang Chen ingin membunuhnya. Wang Chen mencibir saat melihat Wang Yia menerkam ke arahnya. Segel pembakaran langit. Sambil mendengus dingin, Wang Chen segera membuang segel pembakaran langit. Ini adalah gerakan dengan kekuatan ofensif yang mengerikan. Rose Vince mengeluarkan raungan panjang. Api menari-nari di langit dan membakar bumi. Segel pembakaran langit menghantam Wang Yia. Enyah. Wajah Wang Yia menjadi dingin ketika dia melihat segel pembakaran langit menghantamnya. Sambil mengaum, dia menebas dengan pedang panjangnya. Bas dengungan-dengungan. Yuan sejati mengalir masuk dan pedang panjang itu bergetar. Yuan sejati yang tak tertandingi benar-benar menembus segel pembakaran langit bersama dengan pedang panjangnya. Merusak. Sambil mengaum, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan kekuatan ledakan meledak. Langit dan bumi seakan bergetar saat ini. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar. Api yang berkobar berterbangan dan menghancurkan segalanya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melawan segel pembakaran langit. Terlebih lagi, hal itu dapat dilawan dengan mudah. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen berubah serius. Seperti yang diharapkan dari Wang Yia, seorang ahli terkemuka. Dengan kekuatan Yuan sejatinya saat ini, akan sulit untuk melawannya. Bagaimanapun, Yuan sejatinya hanyalah kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat 3. Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan jika sky burning cell sangat kuat, itu tidak dapat menutupi kesenjangan tersebut. Huff. Mati. Wang Chen tidak terkejut karena tindakannya dibalas. Dalam sekejap, dia menghilang dengan suara gemuruh. Merobek ruang, Wang Chen langsung memasuki celah ruang waktu dalam upaya mencari peluang. Menghancurkan ruang. Melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini lagi, ekspresi Wang Yia berubah. Bajingan, itu benar-benar kamu. Wang Chen, itu benar-benar kamu. Wang Yia meraung dengan marah. Jika dia mengatakan bahwa dia hanya menebak-nebak sebelumnya, maka pada saat ini, setelah melihat gerakan Wang Chen, dia yakin Wang Changhao dan San yang pasti dibunuh oleh Wang Chen. Merobek ruang, kekuatan macam apa ini? Bahkan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Wang Chen, aku tidak menyangka kamu mempunyai kartu truf seperti itu. Huff, tidak peduli jenis teknik iblis apa yang telah kamu kembangkan, kamu harus mati hari ini. Wang Yia meraung setelah kemarahannya. Menghancurkan ruang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh prajurit perkasa Tuhan. Namun, dari pertukaran sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Wang Chen adalah prajurit perkasa Tuhan. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Wang Chen telah mengembangkan teknik iblis. Jadi bagaimana jika dia memiliki teknik setan seperti itu? Hari ini, dia harus membunuh Wang Chen. Tuhan. 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 Tuhan.